Di bawah, Kian Ping dan yang lainnya juga berdiri. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat situasi di dalam asap. Bahkan kesadaran mereka tampaknya terpengaruh. Kian Ping dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Di dalam asap, tatapan linlong terfokus saat dia melihat sosok lawannya melewati asap. Jika dia tidak mengembangkan teknik tubuh dan meningkatkan penglihatannya secara signifikan, dia tidak akan bisa melacak jejak lawannya hanya dengan penglihatannya. Langkah lawannya membuktikan bahwa tebakannya sebelumnya benar. Lawannya masih punya kartu asnya sendiri. Meski begitu, linlong tidak khawatir. Dia membalik tangan kanannya, dan pedang penyegel rune sudah digenggam di tangannya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Pengalaman yang kaya dari kehidupan sebelumnya membuatnya samar-samar merasa bahwa lawannya sepertinya melakukan yang terbaik untuk menekan kekuatan yang muncul di tubuhnya, dan begitu dia mendekatinya, kekuatan itu pasti akan meledak. Tampaknya itu bukan kekuatan seorang master bela diri peringkat sembilan, tapi kekuatan seorang raja bela diri. Itu benar. Lawannya adalah seorang martial lord, dan bukan seorang martial master. Setelah memastikan itu, linlong segera menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dia bahkan memberi perintah kepada Raging Flambis untuk meledak. Sebelumnya, Raging Flambis juga menekan kekuatannya sendiri. Jika tidak, ia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga di pertempuran sebelumnya. Dalam sekejap, kecepatan Raging Flambis meningkat, dan ia mengejar di belakang Liao Lichang. Meskipun garis pandang Raging Flambis terhalang, linlong sudah mengarahkannya ke suatu arah. Semua itu terjadi di tengah asap tebal. Tidak ada satu orang pun di bawah panggung yang mengetahui apa yang terjadi di atas panggung. Di saat yang sama mereka merasa menyesal, secara alami mereka menjadi sedikit gugup karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Liao Lichang juga sepertinya merasakan sesuatu. Jadi, dia, yang sudah bergegas menuju linlong, juga mengeluarkan pedang rune. Itu adalah pedang rune yang hanya bisa digunakan oleh Martial Lord. Pedang itu memiliki sifat yang mirip dengan pedang ilahi matahari ungu, tapi tentu saja, kekuatannya jauh lebih rendah. Saat pedang rahasia itu muncul, energi yang ditekan oleh Liao Lichang segera meletus. Ledakan ini segera menyebabkan kekuatan pedang rahasia itu melonjak. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat menyelimuti seluruh arena seni bela diri. Kekuatan itu bahkan lebih besar daripada kekuatan Fanyu. Dia adalah seorang ahli dengan kekuatan di atas ranah Mid Martial Lord. Mata linlong menyipit. Dia telah melihat kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Dia tidak menyangka lawannya menyembunyikan kekuatannya begitu dalam, hanya mengungkapkan kekuatan aslinya sekarang. Tak berani gegabu, ia langsung mengaktifkan kemampuan bela diri pertahanan terkuatnya. Tepat pada saat ini, pedang ki kuat pihak lain telah menyapu ke arahnya. Apa yang membuat pupil linlong menyusut adalah ada nyala api merah samar yang menyala di pedang ki pihak lain. Dia bahkan seorang pengendali senjata. Namun, linlong tidak terlalu terkejut dengan hal itu. Lagipula, lawannya adalah seorang ahli di atas ranah Mid Martial Lord. Bang! Dengan suara teredam, linlong dikirim terbang. Serangan kuat itu bahkan telah membuat pedang penyegel rune di tangannya terbang. Setelah berputar beberapa putaran di udara, linlong akhirnya mendarat di tanah. Namun, dia jelas sedikit terkejut. Linlong, yang terengah-engah, tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengembangkan teknik tempering tubuh, armor spiritual azure, dan api spiritual, dia tidak akan mampu menahan serangan seperti itu dari lawannya. Kekuatan Liao Lichang jauh lebih kuat daripada Lian He. Liao Lichang tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat linlong tidak terluka. Namun, dia tidak ingin memberi linlong kesempatan untuk bernafas. Jadi, saat linlong mendarat di tanah, Liao Lichang mengejarnya lagi, dan pedang ki yang kuat menyerang linlong lagi. Dia awalnya mengira linlong, yang kehilangan senjatanya, tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Siapa sangka pedang lain akan muncul di tangan linlong? Terlebih lagi, kekuatan misterius pada pedang ini membuatnya semakin ketakutan. Tidak, aku harus menyelesaikan pertarungan ini secepatnya. Saat dia memikirkan hal itu di dalam hatinya, dia mengaktifkan energi yang sangat besar di tubuhnya. Dalam sekejap, pedang ki pada pedang penyegel rune menjadi lebih kuat. Tidak sopan jika tidak membalas. Merasakan pedang ki yang meningkat secara eksplosif, linlong mendengus dingin. Pada saat yang sama, dia memasukkan seluruh energi mendalam di tubuhnya ke dalam pedang ilahi matahari ungu di tangannya. Asteris Bang. Setelah pedang ki bertabrakan, Liao Lichang tidak bergerak sedikitpun, tapi linlong hanya mundur beberapa langkah. Dengan kata lain, setelah bentrokan seperti itu, kekuatan mereka kurang lebih sama. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Liao Lichang menemukan bahwa api spiritual linlong tampaknya lebih kuat daripada miliknya. Pada saat pedang ki bertabrakan, api spiritual linlong jelas menelan miliknya. Tidak masalah jika itu adalah waktu yang singkat, tetapi jika mereka bertarung dalam waktu yang lama, orang yang akan menderita adalah dia. Api spiritual macam apa yang ada di tubuh Lin Feng? Juga, pedang macam apa itu? Liao Lichang tidak melanjutkan serangannya. Matanya berkedip gelisah saat dia melihat ke arah linlong. Dia tahu jika bukan karena dua hal itu, linlong tidak akan mampu melawannya hingga terhenti. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa kuatnya linlong. Sejujurnya, dia awalnya tidak menaruh perhatian pada linlong. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di atas ranah Marsial Lord tingkat menengah. Bagaimana dia bisa tahu bahwa linlong juga seorang Marsial Lord, dan bahkan memiliki harta karun sebesar itu? Saat dia terkejut, dia mendengar suara gemuruh datang dari belakangnya. Segera setelah itu, dia merasakan hembusan angin datang dari belakangnya. Serangan seperti itu segera menyebabkan pupil matanya menyusut lagi karena dia menemukan bahwa kekuatan binatang roh tampaknya telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Mungkinkah binatang roh itu sama dengannya, dan selalu menyembunyikan kekuatannya? Samar-samar merasa situasinya tidak baik, dia menyapukan pedang rune di tangannya ke belakang. Setelah memaksa binatang roh di belakangnya pergi, dia segera bergegas menuju sisi lain. Setelah mengetahui dia tidak bisa mengalahkan lawannya, pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Tapi dia tidak menyangka ada bayangan muncul di depannya. Linlong sudah berada di depannya. Keluar dari jalan, dia melolong dengan suara rendah. Kamu ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Linlong tersenyum ringan. Dalam jeda sesaat itu, binatang api mengamuk menerkam dari belakangnya lagi. Sial! Mengetahui bahwa jika dia tidak memaksa kembali manusia dan binatang itu, dia tidak punya cara untuk pergi, Liao Lichang hanya bisa melambaikan pedang rune di tangannya dan bertarung melawan binatang api mengamuk. Namun, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Ini karena dia menyadari bahwa binatang roh, yang menyembunyikan kekuatannya, sebenarnya hampir sama dengan dia. Tiba-tiba, dia semakin terkejut karena dia menyadari bahwa Spirit Beast di depannya tiba-tiba mengeluarkan api biru muda. Meskipun nyala api itu sepertinya tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia terkejut, binatang api mengamuk telah menerkam ke arahnya. Karena terkejut, dia buru-buru mengayunkan pedang rune dan menebasnya. Yang membuatnya senang adalah pedangnya benar-benar langsung mengenai tubuh Spirit Beast. Meskipun energi pedang yang dia keluarkan tidak sekuat sebelumnya karena pertarungan sengit yang berlangsung lama, dia percaya bahwa binatang roh tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Siapa sangka setelah dihempaskan ke tanah, binatang roh tiba-tiba melompat dari tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Liao Lichang terkejut dan dengan cepat menggunakan keterampilan bela diri pertahanannya. Saat tubuhnya diselimuti oleh energi yang sangat besar, binatang roh telah menabraknya. Mulutnya yang berdarah juga menggigit dadanya dengan keras. Yang mengejutkannya adalah taring di mulut binatang roh itu juga berkedip-kedip dengan nyala api biru muda yang sama. Terlebih lagi, ia benar-benar menggigit pertahanannya dalam satu gigitan. Beruntung tubuhnya tidak terluka, hal ini membuatnya sedikit menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat binatang roh menerkam ke arahnya lagi, dia buru-buru merangkak dan bertarung sengit dengan binatang roh itu lagi. Sebagai binatang ganas kuno, selain keganasannya, kekuatan fisik binatang api mengamuk tidak dapat dibandingkan dengan binatang roh biasa. Oleh karena itu, Liao Lichang, yang telah menderita kekalahan sebelumnya dan pada dasarnya telah menggunakan sebagian besar kekuatan fisiknya, bukanlah tandingan dari Raging Flambis. Setelah terjerat beberapa saat, dia benar-benar ditekan oleh Raging Flambis. Namun, dia mengandalkan kekuatannya yang gagah berani untuk dengan kuat menahan mulut berdarah binatang api mengamuk yang hendak menggigit ke bawah. Jika tidak, tangannya pasti tidak akan bisa menahannya, sama seperti An Yun sebelumnya. Linlong tersenyum dan maju beberapa langkah. Apa yang sedang kamu lakukan? Liao Lichang terkejut. Tidak ada apa-apa. Meskipun itu yang dia katakan, Linlong secara langsung memberikan beberapa batasan pada tubuh lawannya. Kamu, ekspresi Liao Lichang segera berubah ketika dia menyadari apa yang telah dilakukan Linlong. Jika dia tidak bisa melanggar batasan ini di masa depan, bukankah dia harus mendengarkan kata-kata Lin Feng seperti lembu atau kuda? Pada saat inilah asap tebal di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Penonton di bawah panggung akhirnya melihat situasi di atas panggung dengan jelas. Ketika mereka melihat duel telah berakhir dan Liao Lichang ditekan dengan kuat oleh binatang roh, mau tak mau mereka merasa sedikit kecewa. Asap telah menyebabkan mereka melewatkan duel yang seharusnya sangat seru. Pemenangnya, Lin Feng, suara sesepu istana Ling Xiao terdengar lagi. Pada saat ini, Linlong memerintahkan Raging Flame Bis untuk melepaskan Liao Lichang. Pada saat yang sama, dia menyimpan Raging Flame Bis kembali ke runik Spatial Ring. Liao Lichang, yang berdiri lagi, secara alami memasang ekspresi muram. Qian Ping Ping dan yang lainnya di bawah panggung saling memandang dengan ekspresi bingung. Meski asap telah menyembunyikan aura duel, mereka masih bisa merasakan duel barusan sangat berbeda. Namun, karena duel telah berakhir, bagaimana mereka bisa pergi dan menemukan perbedaannya? Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyimpan keraguan ini di dalam hati mereka. Juara pertama kompetisi seni bela diri kali ini adalah Lin Feng dari Sekte Seribu Binatang. Segera setelah itu, tetua istana Ling Xiao mengumumkan hasil akhirnya. 252. Sekarang, saya umumkan bahwa Lin Feng dari Sekte Seribu Binatang adalah menantu saya. 15 hari kemudian, Lin Feng dan putri saya, Qian Yurou, akan menikah. Ke istana Ling Xiao sebagai tamu, kata Qian Ping kepada kerumunan di bawah panggung sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, orang-orang dari Sekte Langit Berawan dan Sekte Yinyu di bawah panggung sangat marah hingga ingin muntah darah, terutama An Yun. Mereka awalnya berencana menimbulkan masalah bagi Lin Long setelah kompetisi berakhir, tetapi sekarang Lin Long telah menjadi menantu istana Ling Xiao, bagaimana mereka masih bisa menimbulkan masalah. Karena jika mereka masih menimbulkan masalah bagi Lin Long, mereka jelas akan melawan istana Ling Xiao. Karena Tuan Istana Qian dengan baik hati mengundang kami, tentu saja kami akan datang, kata kerumunan di bawah panggung. Pada titik ini, tirai kompetisi pencaksilat resmi berakhir. Elder Lian He, aliansi antara istana Cakrawala Mengjulang dan Sekte Seribu Binatang Anda benar-benar merupakan peristiwa yang mengembirakan. Saya akan menulis surat nanti, dan Anda dapat membawanya ke pemimpin Sekte Anda dan melaporkan masalah ini kepada pemimpin Sekte Anda. Biarkan Sekte Anda pemimpin datang ke istana Cakrawala Mengjulang untuk mengobrol, dan pernikahan akan berjalan sesuai jadwal, kata Qian Ping kepada penatua Lian He sambil tersenyum. Tuan Istana Qian, jangan khawatir, saya sendiri yang akan menangani masalah ini, kata tetua Lian He dengan tergesa-gesa. Hmm, Qian Ping menganggup puas. Lalu, dia berbalik untuk melihat Lin Long. Semakin dia memandang Lin Long, semakin dia puas dengannya. Adik Lin, bagi pemuda berbakat sepertimu untuk menjadi menantuku, Qian Ping, sungguh merupakan keberuntungan yang aku, Qian Ping, kumpulkan di kehidupanku sebelumnya. Baiklah, cukup omong kosong. Adik Lin, tetua Lian He, kalian berdua pertama-tama pergi ke kediaman Raja Istana sebagai tamu selama sehari. Selesai berbicara, Qian Ping tertawa beberapa kali dan berjalan menuruni panggung seni bela diri terlebih dahulu. Tentu saja, petugas di sampingnya dengan hormat memimpin jalan bagi Lin Long dan Penatua Lian He. Istana Ling Xiao dibangun di atas gunung di kota Yue Utara. Gunung ini bisa dikatakan sebagai gunung tertinggi di kota Yue Utara. Saat berjalan menuju kaki gunung, Lin Long melihat banyak bangunan di puncak gunung, dan bangunan tersebut dihiasi dengan lampion dan spanduk berwarna-warni. Lin Long dan Penatua Lian He dibawa ke sebuah gedung yang agak besar, dan Qian Ping secara pribadi merawat mereka. Setelah mereka makan dan minum sepuasnya, Qian Ping pergi dan menyuruh para pengikutnya membawa Lin Long dan Penatua Lian He berkeliling Istana Mengjulang. Namun, Qian Yurou tidak disebutkan. Ini membuat Lin Long merasa sedikit aneh, tapi dia tidak keberatan. Bagaimanapun, ini adalah hari pertamanya di Istana Ling Xiao. Setelah Lin Long bermain-main di Towering Palace sebentar, hari sudah larut malam. Salah satu pelayan membawa Lin Long ke sebuah kamar di gedung tempat dia tinggal sebelum memerintahkan beberapa pelayan wanita yang telah menunggu lama untuk membantu Lin Long mandi dan mengganti pakaiannya. Adapun Penatua Lian He, dia pergi ke ruangan lain. Usai mandi dan berganti pakaian, Lin Long yang seharian sibuk tertidur di ranjang yang besar dan empuk. Malam tidak berlalu begitu saja. Di tengah malam, Lin Long terbangun setelah merasakan gerakan di luar jendela. Dia duduk dan tersenyum ke jendela. Masuk. Dengan sangat cepat, seseorang membuka jendela dan masuk. Orang ini adalah Liao Lichang, yang dikalahkan oleh Lin Long pada siang hari. Melihat Lin Long, wajah Liao Lichang secara alami tidak tertahankan. Jika bukan karena kemunculan Lin Long yang tiba-tiba, dialah yang akan tidur di sini malam ini. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Lin Long telah membatasi dirinya, jadi dia tidak punya pilihan selain mencari Lin Long. Pemimpin sekte Liao, silakan duduk. Lin Long berkata sambil tersenyum. Kata-kata Lin Long, bagaimanapun, membuat Liao Lichang ketakutan seperti sambaran petir. Kamu, bagaimana kamu tahu? Saat ini, suara Liao Lichang tidak lagi seperti sebelumnya. Itu sudah sangat tua. Tentu saja aku tahu, karena sekolah kayu menakjubkanmu memiliki teknik peremajaan pembalikan tubuh. Tapi teknik ini tidak akan bertahan lama. Mungkin dalam beberapa hari pemimpin sekolah Liao akan memulihkan penampilan aslinya. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, dia baru menyadarinya di akhir pertandingan. Siapa kamu sebenarnya? Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sejujurnya, meskipun teknik pembalikan pemuda ini sangat berguna, hanya sedikit orang di sekte kayu luar biasa yang mengetahuinya. Siapa aku tidak penting? Lin Long berkata dengan cara yang tidak terduga. Baiklah, kalau begitu aku mengaku kalah. Aku ingin tahu apa yang bisa kulakukan agar kamu bisa menghilangkan mantra pembatas itu. Lagi pula, tidak ada permusuhan di antara kita. Kata Liao Lichang. Alasan mengapa dia datang ke sini juga karena dia telah mencoba segala macam metode untuk menghilangkan mantra pembatas itu tetapi tidak dapat melakukannya. Apa yang membuatnya paling frustrasi adalah semakin dia mencoba, semakin menyiksa mantra pembatas itu. Bantu saja aku untuk jangka waktu tertentu. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Membantumu. Kontrak murid Liao Lichang. Membantunya bukanlah hal yang main-main karena dia harus bertarung melawan raksasa seperti istana Ling Xiao. Karena Lin Long dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, Liao Lichang tahu bahwa Lin Long pasti memiliki motif tersembunyi, yaitu tidak menikahi Kian Yurou sama sekali. Kamu juga bisa memilih untuk pergi. Kata Lin Long. Kamu, melihat Lin Long memaksanya seperti ini, Liao Lichang tidak bisa menahan amarahnya. Namun, pada akhirnya dia tetap memilih untuk berkompromi. Karena berselisih dengan Lin Long tidak akan ada gunanya baginya. Terlebih lagi, dengan mantra pembatas yang ada, dia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menyentuh satu jari pun milik Lin Long. Setelah itu, Lin Long memberitahunya beberapa hal dan dia tidak punya pilihan selain pergi. Setelah Liao Lichang pergi, Lin Long terus tidur dengan nyenyak. Saat dia bangun, hari sudah fajar. Pada saat ini, seorang gadis yang sepertinya baru saja tiba di satu sisi berkata, Tuan muda, Anda sudah bangun. Lin Long tidak berkata apa-apa selain menatap gadis ini. Dia terlihat berusia sekitar 14 atau 15 tahun, tapi dia merasa dia terlalu berani. Ini karena saat dia mandi kemarin, dua gadis lainnya tidak berani memandangnya dengan serius. Gadis ini, sebaliknya, memandangnya dari atas ke bawah dengan matanya. Jika mata bisa memakan orang, Lin Long mungkin sudah dimakan olehnya. Melihat Lin Long memandangnya, gadis itu sedikit menundukkan kepalanya lalu berkata, Tuan muda, nona muda dan Tuan istana sedang menunggu Anda untuk makan malam. Um, mata Lin Long berbinar, dia langsung mengangguk. Setelah mandi, dia mengikuti gadis itu ke Aola Utama. Dia melihat Tuan Istana, Kian Ping dan yang lainnya sudah duduk di meja makan. Setelah dengan sopan mengundang Lin Long untuk duduk, Kian Ping kemudian mulai memperkenalkan orang-orang yang makan bersamanya. Duduk di samping Kian Ping adalah istrinya, seorang wanita parubaya yang berusia lebih dari 40 tahun namun tetap sangat menawan. Di samping Kian Ping adalah seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, putri Kian Ping, Kian Yurou. Dia memang sangat cantik, tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai kecantikan nomor satu di kota Yue Utara. Namun, Kian Yurou tidak berekspresi. Dari awal sampai akhir, dia sama sekali tidak melihat ke arah Lin Long. Sepertinya di dalam hatinya dia sangat muak dengan tunangannya yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Hanya ketika Kian Ping memperkenalkannya barulah dia berdiri dan mengangguk pada Lin Long. Namun, masih belum ada senyuman di wajahnya. Mereka yang tidak mengetahuinya mungkin berpikir bahwa Lin Long memiliki konflik dengannya di masa lalu. Lin Long ada di sini hanya karena dia tertarik dengan susur roh teratai hijau. Dia tidak peduli bagaimana Kian Yurou memperlakukannya. Namun, karena rumor tentang Kian Yurou di dunia luar, dia sedikit tertarik padanya. Melihat Kian Yurou seperti ini, Kian Ping tidak keberatan dan mulai memperkenalkan yang lain. Di antara yang lain, ada seseorang bernama Mayun Feng. Orang ini juga membuat Lin Long melihatnya beberapa kali lagi. Mayun Feng ini adalah murid tertua Kian Ping. Ia juga cukup tampan dan percaya diri. Namun, sepertinya dia adalah orang yang penuh kasih sayang. Ini karena Lin Long menemukan bahwa matanya pada dasarnya terfokus pada wajah Kian Yurou. Namun, sama seperti Lin Long, Kian Yurou bahkan tidak memandangnya. Selain itu, Mayun Feng ini juga menatap Lin Long dengan mata penuh cemburu. Namun, dia tidak berani tampil di depan Lin Long. Saat Kian Ping memperkenalkan Lin Long, dia memaksakan senyum di wajahnya. Lin Long mampu mendapatkan nomor satu dalam pertarungan tombak-tombak pistol untuk pasangannya. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Karena itu, dia tidak berani mencari-cari kesalahan Lin Long. Pada awalnya, Lin Long berpikir bahwa jamuan makan ini akan berlalu dengan damai. Siapa sangka setelah beberapa saat, ia justru merasa napasnya sedikit tidak lancar. Dia segera mengerti bahwa seseorang telah membius anggurnya. Kalau tidak, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Tampaknya itu adalah, sembilan awan bubuk, salah satu dari tiga racun besar di benua Mutian. Berdasarkan intuisinya sendiri, dia langsung menebak jenis racun apa itu. Jika bukan karena racun ini, dia tidak akan tertipu sama sekali. Bagaimanapun, dia mempraktikan teknik unik seperti dantian rekod. Terlebih lagi, dua jenis api spiritual di tubuhnya dapat memusnahkan 99% racun di benua Mutian. Alasan mengapalin long jatuh cinta pada bubuk sembilan awan ini bukan karena dia ceroboh. Sebaliknya, racun ini terlalu membingungkan. Pada awalnya, pengaruhnya tidak kuat. Ia hanya bekerja pada tubuh secara perlahan. Hanya ketika fungsi tubuh di berbagai bagian tubuh ditekan barulah efeknya benar-benar mulai terlihat. Ini juga merupakan bagian hebat dari bubuk sembilan awan. Karena pada saat itu, bahkan seorang ahli marsial overload tidak akan bisa segera menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh bubuk sembilan awan. Dia hanya akan menjadi ikan di talenan si peracun. Mungkinkah Qianping mengetahui rahasiaku dan diam-diam menyerangku? Pikiran ini terlintas di benak linlong. Namun, dia belum berniat mengambil tindakan segera. Sebaliknya, ia ingin melihat bagaimana situasi berkembang. Meski sudah jatuh hati pada bubuk sembilan awan ini, bukan berarti ia hanya bisa menunggu untuk ditangkap. Ini karena dia telah dengan jelas menemukan bubuk sembilan awan segera setelah efeknya mulai berlaku. Hal ini tentu saja karena pengalamannya yang kaya sebagai apoteker dan kepekaan terhadap catatan Dantian. Jika itu adalah orang biasa, mungkin mereka tidak akan dapat mendeteksinya sampai bubuk sembilan awan mulai berlaku. Pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Deteksi dini ini secara alami memungkinkan dia untuk menggunakan dua jenis api spiritual di tubuhnya dan teknik seperti Dantian rekod untuk menghilangkan bubuk sembilan awan ini secara perlahan. Oleh karena itu, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus tersenyum saat dia menghadapi Qianping dan yang lainnya. Namun, dia secara alami melakukan persiapan secara rahasia. Raging flambis di runes patial ring bahkan lebih siap menyerang. Tak lama kemudian, seseorang langsung memperlihatkan ekor rubahnya. Apa yang tidak diharapkan Lin Long adalah bahwa orang ini secara tak terduga adalah Ma Yun Feng. Ma Yun Feng membuka mulutnya dan berkata kepada Qianping, Tuan, Tuan Mudalin mengalahkan para ahli dari berbagai sekolah dalam kompetisi seni bela diri, tetapi dia tidak mengalahkan murid-murid istana Ling Xiao kita. Ketika saya datang hari ini, junior lainnya saudara-saudara semuanya mengeluh kepadaku, mengatakan bahwa jika Tuan Mudalin tidak dapat mengalahkan murid-murid istana Ling Xiao kita, bagaimana dia bisa langsung menikahi seorang adik perempuan junior. Melihat Qianping sedikit mengernyit, Ma Yun Feng buru-buru berkata, Tentu saja, kami tidak berpikir bahwa kekuatan Tuan Mudalin tidak cukup. Hanya saja semua orang merasa perlu mengadakan upacara semacam ini. Yun Feng, apakah kamu tidak puas dengan Tuan Mudalin yang menikahi adik perempuanmu? Namun, ini juga bagus. Biarkan Tuan Mudalin memberimu pelajaran dan memberitahumu apa artinya selalu ada orang yang lebih baik darimu di dunia ini. Hem, anggap saja itu sebagai penyegaran makanan ini, kata Qianping. Meski dia masih cemberut, dia tidak ingin melanjutkan masalah ini. Mendengar maksud Qianping, wajah Ma Yun Feng langsung menjadi bahagia. Qianping kemudian memalingkan wajahnya untuk melihat Lin Long dan berkata, apa yang Tuan Mudalin pikirkan? Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Lin Long mengangguk. Dalam waktu singkat ini, bubuk sembilan awan telah sepenuhnya dikendalikan olehnya, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Kalau begitu, Tuan Mudalin bisa memberi pelajaran pada muridku yang tidak berharga ini, kata Qianping. Setelah Qianping selesai berbicara, Ma Yun Feng, yang tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di wajahnya, sudah berdiri dan berjalan menuju luar aula. 253 Sesampainya di ruang kosong di luar aula, Ma Yun Feng dengan hormat berkata kepada Lin Long, Tuan Mudalin, mohon maaf. Tidak apa-apa, kata Lin Long acuh tak acuh. Begitu Lin Long selesai berbicara, Ma Yun Feng meraum dan segera menyerang Lin Long. Dari kelihatannya, dia sepertinya menggunakan jurus terbaiknya. Lin Long tersenyum saat melihat serangan Ma Yun Feng. Dia mengangkat telapak tangannya dan gelombang kimen dalam api spiritual logam segera menemui serangan Ma Yun Feng. Ma Yun Feng, yang terlihat sangat percaya diri, mau tak mau mengubah ekspresinya saat melihat Lin Long masih begitu kuat. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia langsung dikirim terbang oleh telapak tangan Lin Long. Dia mendarat beberapa meter jauhnya dan segera mengeluarkan setegup darah. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Awalnya, itu hanya pertandingan simbolis. Siapa yang menyangka bahwa Lin Long akan bertindak begitu keras sejak awal? Ma Yun Feng, yang terjatuh ke tanah, berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih bisa memilikinya? Namun, dia langsung menutup mulutnya saat menyadari sesuatu. Ekspresi Qian Ping menjadi gelap. Dia memandang Lin Long dan berkata dengan dingin, Tuan Mudalin, apa maksudmu dengan ini? Tidak bisakah muridku berdebat denganmu? Lin Long mengabaikannya dan malah menatap Ma Yun Feng. Kakak senior Ma, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu telah diracuni oleh bubuk sembilan awan? Bagaimana kamu masih bisa menggunakan ki yang mendalam? Setelah mendengar ini, Qian Ping, yang awalnya memiliki ekspresi jelek, memandang Lin Long dan Ma Yun Feng dengan curiga. Tidak, aku, bagaimana mungkin aku bersungguh-sungguh? Ma Yun Feng, yang berdiri dengan bantuan orang lain, buru-buru berkata. Jika kamu tidak bermaksud begitu, lalu bagaimana kamu menjelaskan bagaimana sembilan awan bubuk dicangkirku muncul? Lin Long berkata dengan dingin. Sembilan bubuk awan dicangkirmu. Ah, tidak, bubuk sembilan awan itu apa? Bagaimana aku bisa tahu? Ma Yun Feng, yang menyadari bahwa dia tidak sengaja mengekspos dirinya sendiri, dengan cepat mengubah kata-katanya. Meskipun Qian Ping tahu bahwa kata-kata Ma Yun Feng agak ambigu, dia masih menatap Lin Long dan berkata, Tuan Mudalin, apakah Anda mengatakan bahwa murid tertua saya, Ma Yun Feng, meracuni cangkir Anda? Ma Yun Feng adalah murid tertuanya, sedangkan Lin Long hanyalah menantunya yang tidak menikah. Secara relatif, dia masih orang luar. Oleh karena itu, dia secara alami memihak Ma Yun Feng. Tuan Istana Qian, jika kamu tidak mempercayaiku, silakan periksa cangkir anggurnya, kata Lin Long. Oke, Qian Ping segera berkata, lalu melangkah menuju Aola. Segera, dia sampai di sisi gelas anggur Lin Long. Setelah meninggalkan meja, Lin Long secara alami mengawasi segelas anggur ini. Jika ada yang mencoba menghancurkan bukti, dia akan segera menyadarinya. Namun, belum ada seorang pun yang melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, dia akan bisa segera menemukan kaki tangan Ma Yun Feng. Qian Ping mengambil gelas anggur Lin Long dan melihatnya dengan serius untuk beberapa saat. Kemudian, dia berkata kepada salah satu pengikutnya, pergi dan tangkap kucing sekarang juga. Seekor kucing segera dibawa. Kemudian, Qian Ping mencubit mulut kucing itu dan menuangkan sisa anggur di gelas Lin Long ke dalam mulutnya. Qian Ping melakukan ini untuk menguji apakah memang ada racun di dalam anggur. Jika ada, apakah itu benar-benar sembilan awan bubuk seperti yang dikatakan Lin Long? Metode pengujian dengan makhluk hidup ini adalah yang paling sederhana dan tercepat. Lin Long berdiri di samping dan melihat Qian Ping melakukan tes seperti itu. Dia tidak ikut campur. Menurutnya, ada kemungkinan 99 persen bahwa Qian Ping bukanlah dalangnya. Jika itu benar-benar Qian Ping, dia tidak perlu mengalami banyak masalah. Dia bisa saja menggunakan kekerasan padanya. Setelah kucing itu dipaksa meminum anggur, Qian Ping menaruhnya di dalam sangkar besi yang lebar. Awalnya kucing tersebut masih bisa meronta-ronta di dalam kandang, namun lama-kelamaan ia langsung tergeletak di tanah seperti udang berkaki lunak. Tidak peduli bagaimana orang-orang di luar bergerak, ia tidak dapat berdiri sama sekali. Terlebih lagi, ekspresi kucing itu sangat jelek. Ini adalah gejala dari bubuk sembilan awan. Alasan mengapa bubuk sembilan awan begitu efektif pada kucing ini adalah karena kucing tidak memiliki tubuh yang kuat seperti ahli bela diri. Bahkan sedikit bubuk sembilan awan pun bisa mempengaruhinya, apalagi bubuk sembilan awan yang khusus diberikan kepada Lin Long. Jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani kucing. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar bubuk sembilan awan, ekspresi Qian Ping langsung menjadi jelek. Dia berteriak pada Ma Yun Feng, Yun Feng, aku, Qian Ping, dengan susah payah mengajarimu. Apakah aku, Qian Ping, mengajarimu menggunakan metode tercelah seperti itu? Murid ini mengetahui kesalahannya. Meskipun Ma Yun Feng terluka, dia tetap berlutut di tanah. Kau tahu kesalahanmu. Apakah kamu pikir aku akan memaafkanmu hanya karena kamu tahu kesalahanmu? Beraninya kamu melakukan kesalahan besar pada seorang wanita. Beraninya kamu mencuri sembilan awan bubukku dan menggunakannya untuk menghadapi Tuan Mudalin. Qian Ping sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Lin Long sedikit terkejut mendengar perkataan Qian Ping. Dia tidak mengira sembilan awan bubuk itu adalah milik Qian Ping. Tuan, tolong, tolong lepaskan murid ini kali ini, kata Ma Yun Feng sambil merangkak menuju Qian Ping. Qian Ping mengabaikannya dan berkata kepada orang di sampingnya, Yan Ming, bawa dia pergi dan kunci dia di penjara bawah tanah. Tunggu. Melihat Lin Long, ekspresi Qian Ping menjadi sedikit lebih baik. Dia bertanya dengan bingung, Tuan Mudalin, ada apa? Menurutku ini bukan sesuatu yang akan dia lakukan, kata Lin Long lemah. Oh, apa yang Tuan Mudalin katakan? Qian Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ma Yun Feng. Wajah Ma Yun Feng awalnya dipenuhi kegembiraan, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek. Dia buru-buru berkata, Guru, ini dilakukan oleh saya sendiri. Qian Ping juga merasa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Jadi, dia memelototi Ma Yun Feng dan berkata, Bicaralah, siapa kaki tanganmu? Tuan, murid ini benar-benar melakukannya sendiri. Ma Yun Feng menundukkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Lalu, tidak peduli bagaimana Qian Ping menanyainya, dia bersikeras bahwa dia melakukannya sendiri. Karena Lin Long tidak memiliki bukti apapun, Qian Ping hanya bisa meminta seseorang untuk mengurung Qian Ping di ruang bawah tanah. Lin Long merasa sedikit menyesal. Dia tidak mengira Qian Ping akan berkemauan keras dalam hal ini. Alasan Lin Long curiga adalah karena dengan kemampuan Ma Yun Feng, dia pasti tidak akan mampu melakukan hal seperti itu sendirian. Namun, Lin Long tidak khawatir. Lagi pula, selama dia menemukan kesempatan, dia akan bisa menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuat Ma Yun Feng mengatakan yang sebenarnya. Itu hanya makan dan hal seperti itu terjadi. Qian Ping secara alami tidak senang, jadi dia kehilangan minat pada makanannya. Dia berkata kepada Lin Long, Tuan Mudalin, saya benar-benar minta maaf atas hal ini. Bagaimana kalau begini, biarkan putri saya menemani Anda hari ini. Bagaimanapun, Anda akan menjadi suami dan istri di masa depan. Kemudian, setelah beberapa kata lagi, Qian Ping pergi bersama yang lain, meninggalkan Lin Long, Qian Yu Rou, dan beberapa pelayan lainnya. Para pelayan ini tentu saja termasuk pelayan yang memanggilnya untuk sarapan. Lin Long ingat bahwa pelayan itu bernama Xiao Qian. Saat ini, Qian Yu Rou berbicara. Dia tersenyum dan berkata kepada Lin Long, Tuan Muda, ayo kita minum teh. Kemudian, dia memimpin dan berjalan menuju meja teh. Tujuan Lin Long berpartisipasi dalam pertarungan tombak untuk pasangan adalah untuk mendekati Qian Yu Rou. Jadi, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia juga tersenyum dan berkata, Kalau begitu kita akan melakukan apa yang nona Qian katakan. Keduanya duduk dan menunggu kedua pelayan mengisi cangkir teh mereka. Qian Yu Rou mengambil cangkir tehnya dan berkata, Tuan Muda, saya sungguh menyesal hal ini terjadi. Saya akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur untuk meminta maaf kepada Anda. Kemudian, dia meminum seluruh cangkir tehnya. Tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Lin Long juga meminum teh di cangkir teh di depannya. Nona Qian, mungkinkah kamu tidak puas dengan pernikahan ini? Setelah minum teh, Lin Long langsung ke pokok permasalahan. Mendengar perkataan Lin Long, Qian Yu Rou tersenyum canggung. Lalu, dia berkata kepada pelayan di sampingnya, Kalian boleh pergi dulu. Setelah para pelayan pergi, Qian Yu Rou menghela nafas pelan, Sejujurnya, aku punya seseorang yang aku suka. Oh, bolehkah aku tahu siapa orang itu? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Qian Yu Rou tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, Tuan Muda Lin, karena saya sudah menjadi tunangan Anda, Anda dapat berpura-pura. Hal ini tidak pernah terjadi. Saya tidak akan menyebut orang ini di masa depan. Setelah mengatakan itu, Qian Yu Rou tiba-tiba melihat ke arah Lin Long dan berkata, Jangan khawatir, Aku masih belum kehilangan kesucianku. Begitukah? Itu bagus. Bibir Lin Long melengkung. Kemudian, dia berkata, Ketika aku pertama kali memasuki kota Yue Utara, Aku mendengar bahwa kepribadian Nona Qian sangat istimewa. Aku juga melihat beberapa hal aneh di jalanan. Bisakah Nona Qian memberitahuku alasannya? Ekspresi Qian Yu Rou sedikit menegang. Kemudian, dia berkata, Masalah ini sudah terjadi di masa lalu. Saya berharap Tuan Muda tidak melanjutkannya di masa depan. Tentu saja, Lin Long mengangguk. Tuan Muda Lin melihat banyak tempat di istana Ling Kiao kemarin. Pasti ada satu tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Qian Yu Rou mengubah topik pembicaraan. Oh, di mana itu? Studio seniku. Qian Yu Rou tiba-tiba tersenyum. Sejujurnya, dia terlihat jauh lebih baik saat tersenyum. Kalau begitu, Nona Qian, bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Lin Long tersenyum. Tentu saja, Qian Yu Rou mengangguk. Kemudian, di bawah pimpinan Qian Yu Rou, mereka meninggalkan gedung. Setelah berjalan tidak jauh, Lin Long tiba di halaman yang sangat indah. Tentu saja, para pelayan juga bersama mereka. Ini adalah tempat tinggalku. Qian Yu Rou menunjuk ke halaman. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan ke halaman. Setelah berjalan ke halaman, dia langsung membawa Lin Long ke studio seninya. Namun, dia tidak membiarkan para pelayan mengikutinya ke studio seni. 254. Melihat Lin Long sepertinya memiliki pemahaman tentang lukisan, Qian Yu Rou mulai memperkenalkan lukisan di sampingnya kepada Lin Long. Lin Long juga menimpali dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, rasa asing di antara keduanya sepertinya telah menghilang, dan senyuman perlahan muncul di wajah Qian Yu Rou. Sepanjang jalan, mereka berdua pada dasarnya berjalan melewati lebih dari separuh studio. Saat ini, mereka berhenti di depan sebuah lukisan pemandangan yang sangat besar. Ini juga dilukis oleh nona Qian. Lin Long mau tidak mau bertanya ketika dia melihat lukisan itu. Ia jelas merasakan gaya dan teknik lukisan ini berbeda dengan lukisan lainnya. Ia, Qian Yu Rou mengangguk. Tapi, teknik apa yang dia gunakan untuk melukis lukisan ini? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kehidupan sebelumnya, dia secara alami belajar melukis. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengobrol bahagia dengan Qian Yu Rou. Alasan mengapa ia belajar melukis di kehidupan sebelumnya adalah karena terkadang ketika ia tenggelam dalam seni lukis, pencerahan yang tiba-tiba juga berguna untuk seni bela diri. Mendengar pertanyaan Lin Long, Qian Yu Rou terlihat sedikit malu. Hal ini membuat Lin Long semakin penasaran. Ini, dilukis dengan tubuhku. Qian Yu Rou sedikit menundukkan kepalanya. Dicat dengan tubuhmu. Setelah beberapa saat terkejut, Lin Long mengerti. Begitu dia mengerti, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sebab, dua puncak dalam lukisan ini jelas digunakan. Memikirkan hal ini, pandangannya tidak bisa tidak beralih ke dada Qian Yu Rou, memikirkan situasi ketika Qian Yu Rou sedang melukis. Ditatap oleh Lin Long, Qian Yu Rou tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik tangan Lin Long ke sisi lain. Dia buru-buru berkata, Tuan Muda, mari kita lihat lukisan di samping. Lin Long tersenyum dan membiarkannya menariknya ke sisi lain. Keduanya lalu memandangi kedua lukisan itu. Setelah itu, Qian Yu Rou tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda, kepala ku pusing sekali. Sejujurnya, Lin Long sudah menyadari bahwa wajah Qian Yu Rou sedikit merah. Jelas sekali ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Lin Long bertanya. Saat dia bertanya, Lin Long menatapnya dengan penuh perhatian. Tuan Muda, bantu saya menggosok pelipis saya, kata Qian Yu Rou. Secara logika, seseorang yang berlatih seni bela diri seharusnya tidak mengalami situasi seperti itu. Namun, Lin Long tetap membantunya memijat pelipisnya seperti yang diperintahkan. Saat ini, Lin Long berdiri di depan Qian Yu Rou, kedua tangannya mengusap pelipisnya. Dengan kata lain, wajahnya dan wajah Qian Yu Rou hanya berjarak setengah jarak seseorang. Entah kenapa, Qian Yu Rou menatap kosong ke arah Lin Long. Lin Long menyadari bahwa wajahnya bahkan lebih merah dari sebelumnya, sangat merah hingga terasa terbakar. Gadis ini, ada yang tidak beres. Lin Long mengerutkan kening. Jantung Lin Long berdetak kencang ketika dia mencium bau napas pihak lain. Dia sudah tahu bahwa Qian Yu Rou adalah. Tiba-tiba, Qian Yu Rou yang awalnya satu kepala lebih rendah darinya. Ke Lin Long tercengang. Karena lengah, Lin Long langsung dicium olehnya. Saat Lin Long hendak mendorongnya menjauh, dia tidak menyangka dia akan memeluknya erat. Bibir lembutnya menempel pada Lin Long tanpa melepaskannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa gadis ini telah meminum obat perangsang nafsu berahi. Dia hanya tidak tahu apakah dia mengambilnya sendiri atau tidak sengaja. Mari kita lihat apa yang sedang dilakukan Qian Yu Rou. Memikirkan hal ini, Lin Long tidak mendorong Qian Yu Rou menjauh. Sebaliknya, dia memeluk Qian Yu Rou dan menciumnya dengan penuh gairah. Bibir Qian Yu Rou sangat lembut. Jika bukan karena tempat aneh ini, dia sangat ingin melakukannya dengannya. Namun, dia tahu dia tidak bisa melakukannya di sini. Bahkan jika Qian Ping ingin melakukannya, dia harus berhati-hati. Saat dia memikirkan hal ini, pihak lain merobek kerudungnya dan mengungkapkan dirinya kepada Lin Long dalam sekejap. Tuan Muda, Yu Rou benar-benar ingin Qian Yu Rou menghela nafas ke telinga Lin Long. Saat dia berbicara, dia melepas pakaian Lin Long. Melihat tubuhnya yang indah, gelombang nafsu tiba-tiba melonjak di hati Lin Long. Tidak baik. Lin Long terkejut. Dia menyadari bahwa saat ini, dia sedikit linglung. Efek afrodisiak sangat kuat. Kecerobohan sesaat hampir membuat dia, yang memiliki kemauan spiritual yang kuat, tertipu. Dia buru-buru melafalkan dantian rekod untuk mengendalikan efek kuat dari afrodisiak yang menyerang tubuhnya. Dalam sekejap, pikirannya menjadi jernih. Dan pada saat ini, dengan suara robekan, pakaian di tubuhnya langsung dirobek oleh Qian Yu Rou. Meskipun Lin Long bisa segera mengendalikan Qian Yu Rou, dia masih ingin melihat apa yang sedang dia lakukan. Jika Qian Yu Rou benar-benar ingin melakukannya, dia tidak akan keberatan. Dia tahu bahwa Qian Yu Rou benar-benar masih perawan. Hanya saja dia telah meminum afrodisiak dan menjadi mengikau. Setelah beberapa saat, Qian Yu Rou yang mungil tiba-tiba mendorong Lin Long ke dinding. Pada saat inilah tiga helai pedangki yang kuat tiba-tiba melesat ke arah Lin Long dari segala arah. Dua helai pedangki berada di luar tembok, sementara satu di bawah tanah. Aura ketiga pedang itu seperti guntur, bertabrakan dengan dinding dan lantai dalam sekejap. Kemudian, Lin Long melihat tiga wanita masing-masing memegang pedang tajam. Tiga orang, tiga pedang, tiga aura pedang yang kuat, menjepitnya di tengah. Jika Lin Long baru saja kesurupan, dia pasti akan mengalami bencana saat ini. Namun, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap ketiga orang ini sekarang? Dapat dikatakan bahwa dia telah menemukan mereka bertiga ketika mereka menyelinap masuk. Melihat mereka bertiga, Lin Long tiba-tiba memeluk Kian Yu Rou. Lalu, dia tiba-tiba melompat. Gerakannya sedikit lebih cepat. Gerakannya hanya sedikit lebih cepat, tapi inilah yang memungkinkan dia untuk keluar dari pengepungan ketiga orang itu tanpa cedera. Begitu dia keluar dari pengepungan, dia melepaskan raging flambis dari runes patial ring. Pada saat ini, orang dalam pelukannya yang dalam keadaan linglung tiba-tiba menjadi sangat kedinginan. Mulutnya penuh dengan darah dan sepertinya dia menggigit bibirnya dengan paksa untuk membangunkan dirinya. Setelah itu, dia langsung menyerang dada Lin Long dengan telapak tangannya. Namun, bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan? Dia segera meraih pergelangan tangannya dan menahannya. Setelah itu, dia memasang segel di tubuhnya, bahkan mencegahnya menggunakan energinya yang dalam. Dengan derit, pintu ruang seni yang tertutup rapat terbuka. Namun, hanya satu gadis pelayan yang masuk. Itu adalah gadis pelayan berusia 14 atau 15 tahun, Xiao Qian. Tidak ada ekspresi kaget di wajahnya. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ah, Nona, jika Anda bertindak lebih awal, Kak Fei dan yang lainnya pasti berhasil. Jangan bilang Anda jatuh cinta pada Tuan Muda Lin ini. Qian Yurou hanya memelototinya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia saat ini berada di bawah kendali Lin Long. Bagaimana dia bisa memarahi gadis kecil ini? Nona Qian, bisakah kamu memberitahu Tuan Muda ini apa yang terjadi? Lin Long bertanya sambil melihat Qian Yurou yang tertahan di pelukannya. Meski saat ini dia telanjang, ada wanita di depannya. Terlebih lagi, mereka semua adalah wanita yang cukup cantik. Kenapa dia merasa malu? Meski ketiga wanita yang menyergapnya tidak secantik Qian Yurou, mereka tetap sangat luar biasa. Lin Feng, cepat lepaskan dia. Jika tidak, kami tidak akan membiarkanmu meninggalkan Istana Lingqiao. Salah satu dari tiga orang di depan berkata dengan dingin. Mendengar ini, Lin Long tercengang. Orang ini jelas merupakan lawannya yang kalah, Fan Yu. Karena dia berpakaian seperti seorang wanita dan dia tidak melihat dari dekat, dia tidak langsung mengenalinya. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku? Lin Long tersenyum tipis. Lin Long sama sekali tidak takut dengan ancaman mereka. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk menimbulkan ancaman apapun padanya, yang memiliki flambis. Dapat dikatakan bahwa kegagalan penyergapan tadi berarti para wanita ini telah gagal. Mendengar kata-kata Lin Long, mereka langsung terdiam. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Lin Long, mereka tentu tahu bahwa ancaman Fan Yu hanya diucapkan secara terburu-buru. Mereka sama sekali tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long. Terlebih lagi, Lin Long masih memiliki sandera seperti Kian Yurou di tangannya. Sementara mereka tidak tahu harus berbuat apa, Lin Long sudah mengeluarkan pakaian baru dari runik spatial ring miliknya dan mengenakannya. Meski tidak memalukan untuk telanjang di depan wanita-wanita ini, dia tidak memiliki hobi seperti itu. Katakan padaku, kenapa kamu ingin berurusan denganku? Jika kamu bisa meyakinkanku, aku mungkin tidak akan memberitahu Kian Ping. Lin Long kemudian melanjutkan interogasi. Pada titik ini, dia secara alami dapat mengetahui bahwa bubuk sembilan awan dibuat oleh Kian Yurou. Tentu saja, bisa juga gadis itu, Xiao Kian. Adapun Mayun Feng, dia pasti dihasut oleh Kian Yurou. Karena dia sangat mencintai Kian Yurou, Mayun Feng tidak mengungkapkan identitas Kian Yurou sampai saat-saat terakhir. Mereka saling memandang beberapa kali dan akhirnya berkompromi. Lagi pula, mereka sama sekali tidak punya cara untuk menghadapi Lin Long. Dari penuturan mereka selanjutnya, Lin Long akhirnya memahami seluk-beluk masalah tersebut. Ternyata Fan Fei Fei, yang juga merupakan Fan Yu dan dua lainnya, mengembangkan teknik jahat jalan iblis. Teknik jahat ini mengharuskan seseorang memanen yang untuk memberi makan yin. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak punya pilihan selain menggunakan Kian Yurou untuk menculik beberapa petani muda untuk mereka budidayakan. Karena mereka cantik dan pada akhirnya tidak membunuh mereka, di luar dugaan, tidak ada yang membalas dendam kepada mereka dan masalah tersebut tidak menyebar. Kian Yurou membantu mereka karena dia tidak menyukai laki-laki. Dia menyukai Fan Fei Fei. Tentu saja, Kian Ping tidak mengetahui hal ini. Kian Ping hanya merasa ada yang salah dengan orientasi seksual Kian Yurou. Selain itu, ia ingin mencari menantu yang kuat, maka ia mengadakan kompetisi pencaksilat untuk mencari jodoh. Karena itu, Kian Yurou dan yang lainnya secara alami tidak mau. Ini juga alasan mengapa Lin Long dianiaya oleh mereka setelah dia memasuki Istana Ling Xiao. Karena hanya dengan memaksa Lin Long menjauh dari Istana Ling Xiao mereka dapat kembali ke kehidupan aslinya dan Kian Yurou tidak akan meninggalkan mereka. Setelah mendengar seluk-beluk masalah tersebut, Lin Long terdiam. Sejujurnya, meskipun dia telah mengalami begitu banyak hal di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat hal seperti ini. 255 Jangan khawatir, aku, Lin Feng, tidak datang ke sini untuk menjadi menantu Kian Ping. Lin Long tersenyum. Fan Fei Fei dan yang lainnya menghela nafas lega. Karena Lin Long sangat ingin menjadi menantu Kian Ping. Dengan kemampuan mereka saat ini, mereka tidak dapat mengubah hal ini. Karena kamu tidak datang ke sini untuk ini, lalu mengapa kamu datang ke sini? Kian Yurou memandang Lin Long dengan hati-hati. Aku datang untuk membeli susu roh teratai hijau. Karena Kian Yurou berada di bawah kendalinya, dia tidak khawatir untuk mengungkapkan tujuannya. Susu roh teratai hijau, ekspresi Kian Yurou berubah. Selama nona Kian dapat membawaku ke tempat di mana susu spiritual teratai hijau dipelihara dan mendapatkan susu spiritual teratai hijau, Tuan Muda ini tidak akan memberi tahu Kian Ping tentang kalian. Tidak hanya itu, aku juga bisa mengajari Fan Fei Fei dan yang lainnya menggunakan metode untuk menahan metode budidaya pemetikan yang pengisian ulang yin, kata Lin Long. Teknik pengisian yin yang dipraktikan Fan Fei Fei dan yang lainnya jelas memiliki kelemahan. Jika tidak ditahan, ketiganya akan jatuh semakin dalam. Di masa depan, pemuda normal tidak akan bisa memuaskan mereka. Saat itu, yang menanti mereka adalah bencana. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long memiliki pemahaman mendalam tentang semua jenis metode budidaya. Meski bukan sesuatu yang istimewa, itu sangat unik. Dia juga tahu cara menahannya. Dapat dikatakan bahwa teknik semacam ini berada di dasar jalur iblis. Kamu tahu cara menahan teknik ini. Fan Fei Fei dan yang lainnya sangat gembira saat mendengar kata-kata Lin Long. Tentu saja, Lin Long menganggup dan memandang Kian Yurou, sekarang terserah nona Kian untuk memilih. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Kian Yurou menganggup dengan berat. Oke, saya, Kian Yurou, setuju. Keduanya tidak segera bertindak. Sebaliknya, mereka mengatur waktu pada malam hari. Alasan mengapa mereka mengatur waktu begitu cepat adalah karena mereka khawatir keadaan akan berubah jika ditunda. Lagi pula, siapa yang tahu kapan Kian Ping akan datang mencarinya. Jika dia menyeretnya pergi untuk melakukan sesuatu, itu akan membuang-buang waktu. Sebelum mereka beraksi, Lin Long terlebih dahulu melepaskan roh monyet untuk mencari Liao Lichang. Dia baru saja menaklukkan orang ini dengan kekuatannya. Dia tidak berpikir dia akan dimanfaatkan secepat itu. Liao Lichang sudah memberitahu Lin Long di mana dia tinggal, jadi mudah untuk menemukannya dan memberitahunya. Nama asli Liao Lichang adalah Liao Wan, master sekte dari sekte kayu yang luar biasa. Saat malam tiba, Kian Yurou memimpin Lin Long dan Liao Wan menuju gunung belakang istana Cakrawala Mengjulang. Lin Long dan Liao Wan tidak menampakkan diri mereka. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk mengikuti di belakang gadis pelayan Kian Yurou, Xiao Kian. Orang-orang yang mereka temui di jalan semuanya adalah seniman bela diri di bawah alam Marsial Lord. Lantas, bagaimana mereka bisa menemukan sosok Lin Long dan Liao Wan? Segera, Kian Yurou dan Xiao Kian tiba di pintu masuk sebuah gua di belakang gunung. Gua itu tidak besar dan terlihat sangat biasa. Bahkan sepertinya tidak ada orang yang menjaga pintu masuk. Jika bukan karena Kian Yurou yang memimpin, Lin Long harus menghabiskan banyak upaya untuk menemukan tempat ini. Begitu Kian Yurou tiba di pintu masuk gua, seorang seniman bela diri Rilem Master bela diri level 9 segera muncul dari batu besar di sampingnya. Seniman bela diri ini sudah berusia sekitar 40 tahun. Ia berkata pada Kian Yurou dengan sedikit terkejut, Nona, kenapa kamu datang ke gua susu batu terate hijau ini larut malam? Nona bilang dia bosan hari ini dan ingin melihat terate hijau, kata Xiao Kian yang berada di samping. Ketika seniman bela diri parubaya mendengar itu, senyuman pahit segera muncul di wajahnya. Nona, sejujurnya, ketua istana telah memerintahkan bahwa sebelum susu spiritual terate hijau diambil, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki gua. Beraninya kamu berbicara seperti itu pada Nona. Xiao Kian segera memasang wajah tegas. Nona, silakan pergi. Jika Anda tidak pergi, saya tidak punya pilihan selain melapor kepada Pena Tualu. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan pukulan keras di kepalanya dan dia pingsan di tanah. Orang yang menyerang adalah Liao Wan, yang sudah menyelinap di belakangnya tanpa ada yang menyadarinya. Selain seniman bela diri ini, tiga seniman bela diri lainnya yang juga berada di alam master bela diri tingkat sembilan juga diam-diam dihabisi oleh Liao Wan dan Lin Long. Setelah menarik seniman bela diri itu ke batu besar dan bersembunyi bersama yang lain, Lin Long dan Liao Wan berganti pakaian menjadi mereka berdua. Kemudian, mereka berempat memasuki gua. Ada dua pos pemeriksaan lagi di dalam gua. Yang di depan dijaga oleh seorang tetua dan yang di belakang dijaga oleh dua tetua. Jadi, kamu harus berhati-hati, kata Kian Yurou. Jangan khawatir, Nona Kian, kata Lin Long. Pintu masuk gua terlihat biasa saja, namun begitu memasuki gua, mereka melihat berbagai macam stalaktit. Itu terlihat sangat spektakuler. Setelah melewati koridor yang panjang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka. Orang itu berkata dengan suara yang dalam, siapa itu? Ini aku, tetua lu, kata Kian Yurou dengan suara yang jelas. Nona, apa yang kamu lakukan di sini saat ini? Penatua lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Elder lu, saya tidak bisa tidur di malam hari, jadi saya ingin melihat terate hijau di dalamnya. Anda juga tahu bahwa kiterate hijau dapat membuat orang merasa rileks dan bahagia, kata Kian Yurou. Nona muda, lelaki tua ini secara alami mengetahui hal itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengagumi terate hijau. Oleh karena itu, Nona muda, Anda harus kembali terlebih dahulu. Setelah musim susu spiritual terate hijau selesai, lelaki tua ini akan secara pribadi mengundang Anda ke sini, kata Penatua lu. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Linlong dan Liao Wan. Jejak kebingungan segera muncul di wajahnya. Hem, kenapa mereka tidak memberitahuku bahwa mereka mengganti orang di luar? Saat dia berbicara, ledakan kekuatan tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Hatinya khawatir dan dia segera menyapukan telapak tangannya ke belakang. Dia tidak menyangka Linlong dan Liao Wan, yang dia curigai, juga akan menyerang pada saat yang bersamaan. Orang yang meluncurkan serangan diam-diam dari belakang secara alami adalah Flambis. Karena gua itu gelap dan kemampuan penyembunyian Flambis sangat mengesankan, Penatua lu baru menemukannya ketika Flambis menyerang. Tapi itu sudah terlambat. Di bawah serangan simultan dari Flambis, Linlong, dan Liao Wan, meskipun Elder lu memiliki kekuatan Marsial Lord tingkat menengah, dia masih dapat ditundukkan oleh Linlong dan yang lainnya dalam satu serangan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memperingatkan mereka. Setelah itu, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Setelah melewati gua lain, mata mereka tiba-tiba membelalak. Segera, seorang lelaki tua pendek dan gemuk muncul di hadapan mereka. Melihat lelaki tua itu, Kian Yurou segera berkata sambil tersenyum ringan, Elder Zong, sudah lama tidak bertemu. Tidak ada sedikitpun senyuman di wajah Penatua Zong. Dia dengan sangat hati-hati memeriksa Kian Yurou dan yang lainnya, dan berkata dengan nada yang sangat tegas, Nona, Anda tidak diterima di sini sekarang. Segera setelah berbicara, tanpa menunggu jawaban Kian Yurou, dia melompat maju dan menyerang Linlong dan Liao Wan. Pada saat yang sama, seseorang tiba-tiba turun dari atas kepala Linlong. Jelas sekali bahwa kedua tetua yang bertanggung jawab di babak final telah menyadari ada sesuatu yang salah dan segera melancarkan serangan terhadap mereka. Kedua tetua itu juga memiliki kekuatan Marsial Lord tingkat menengah atau lebih tinggi. Serangan mendadak mereka tentu saja mengejutkan. Jika mereka adalah Marsial Lord biasa, Linlong dan Liao Wan pasti akan berada dalam masalah. Namun, dengan kekuatan mereka, mereka tidak perlu khawatir dengan serangan seperti itu. Linlong segera mengeluarkan pedang ilahi Falet Sun. Dengan api-api spiritual logam yang membara, pedang itu langsung menusup ke arah orang di atasnya. Kekuatan dahsyat pada pedang Dewa Matahari Ungu mengejutkan pria itu. Tubuhnya miring ke samping dan dia berguling ke samping. Saat itulah Linlong melihat wajah pria itu. Sosok pria itu mirip dengan Penatua Zong, tetapi ekspresinya sangat dingin. Dia sama sekali tidak memiliki wajah yang selalu terlihat ramah seperti wajah Elder Zong. Setelah mendarat di tanah dan memberi perintah, tetua itu menyerang Linlong lagi. Dia tidak memiliki senjata, tapi energi mendalam yang dia pancarkan membawa api kuning samar-samar menyala. Jelas sekali, dia juga seorang kultifator yang memiliki api spiritual. Api spiritualnya jelas jauh lebih lemah daripada api spiritual logam milik Linlong. Dengan mengandalkannya, dia hampir tidak bisa memblokir serangan Linlong. Namun, setelah Infernobis memasuki medan pertempuran, situasinya benar-benar berbeda. Tetua itu segera mundur. Di sisi lain, Liao Wan juga mulai melawan Elder Zong. Kekuatan Liao Wan juga lebih kuat dari Elder Zong. Melihat ini, kedua tetua itu terkejut sekaligus marah. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bertanya pada Qian Yurou apa yang terjadi setelah dipukul mundur oleh Linlong dan Qian Yurou. Tidak lama kemudian, Linlong dan Infernobis langsung menundukkan tetua berwajah dingin itu. Setelah itu, Infernobis pergi untuk membantu Liao Wan. Melihat situasinya tidak ada harapan, Penatua Zong juga dengan cepat ditundukkan. Pada saat ini, Penatua Zong akhirnya memiliki kesempatan untuk berkata dengan marah, Nona, apa yang terjadi? Mengapa Anda berkolusi dengan orang luar? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung disingkirkan oleh Liao Wan. Setelah melewati Gua Stalaktit ini, kita akan sampai di kolam teratai hijau, kata Qian Yurou. Mem, Linlong menganggup, lalu mengambil langkah besar ke depan. Qian Yurou dan yang lainnya juga mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka melewati Gua Stalaktit dan memasuki kolam teratai hijau. Ketika dia melihat kolam teratai hijau, Linlong hanya bisa menghela nafas, karena kolam teratai hijau tampak seperti surga. Air di kolam itu sepertinya adalah sumber air panas, jadi tak terhitung banyaknya uap air yang keluar dari kolam. Di tengah uap air, samar-samar terlihat kolam teratai hijau mengambang di atas kolam. Setelah menghela nafas, Linlong segera menarik pikirannya. Rasa ilahinya menyebar seperti air raksa di gua yang jauh lebih besar ini. Sepertinya tidak ada bahaya. Setelah itu, Linlong terus berjalan di jalan batu yang melewati seluruh kolam. Selama proses ini, Linlong bisa merasakan gelombang energi roh mengalir ke arahnya. Karena energi roh yang melimpah inilah susu roh teratai hijau dapat diproduksi. Sambil merasakan energi roh ini, pandangan Linlong terfokus pada susu roh teratai hijau, karena susu roh teratai hijau ada di dalam susu roh teratai hijau ini. Namun, ekspresi Linlong berangsur-angsur berubah jelek, karena dia menyadari bahwa tidak ada setetes pun susu roh teratai hijau di permukaan susu roh teratai hijau. Secara logika, seharusnya ada setetes susu roh teratai hijau berwarna putih susu yang terkondensasi di permukaan setiap susu roh teratai hijau, namun sekarang, setelah menyapu lebih dari separuh susu roh teratai hijau, dia tidak melihat satu tetes pun. 256 Liao Wan, yang mengikuti di belakang Linlong, juga memasang ekspresi jelek di wajahnya. Alasan mengapa ia berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini adalah karena susu spiritual teratai hijau. Siapa sangka situasi seperti ini akan terjadi? Keduanya awalnya berpegang pada secerca harapan. Siapa sangka setelah melihat seluruh kolam teratai hijau, tidak ada setetes pun susu spiritual teratai hijau. Saat Linlong hendak keluar dan bertanya kepada ketiga tetua yang berada di bawah kendali mereka, dinding di depan kolam teratai hijau tiba-tiba terbuka. Dinding di depan kolam teratai hijau tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah lorong. Segera setelah itu, Qian Ping muncul di depan mereka. Namun, Qian Ping tidak berdiri. Sebaliknya, dia sedang duduk di kursi. Seluruh tubuhnya juga terlihat lemah dan lesu. Ayah, melihat penampilan Qian Ping, Qian Yurou buru-buru bergegas mendekat. Namun, setelah dia bergegas keluar dua langkah, dia segera berhenti. Ini karena orang aneh tiba-tiba muncul di belakang Qian Ping. Orang aneh ini memiliki tubuh bagian atas manusia dan tampak anggun dan anggun. Namun, tubuh bagian bawahnya memiliki ekor dan kaki kadal. Ini jelas merupakan anggota ras iblis yang belum sepenuhnya berubah. Ayah, apa yang terjadi? Qian Yurou bertanya dengan cemas. Melihat penampilan Qian Ping saat ini, terlihat jelas bahwa dia terluka dan berada di bawah kendali ras iblis ini. Yurou, jangan cemas. Senior ras iblis hanya ada di sini untuk meminjam susu spiritual teratai hijau. Selama dia pergi, dia tidak akan menyulitkan kita, kata Qian Ping sambil tersenyum pahit. Mendengar perkataan Qian Ping, Qian Yurou tidak berani berbicara lagi. Adapun Qian Ping, dia mengerutkan kening dan menatap Lin Long. Tuan Mudalin, saya tidak berpikir bahwa Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini bukan untuk putri saya, tetapi untuk susu spiritual teratai hijau. Lin Long tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum tipis. Alasan Qian Ping mengadakan kompetisi bela diri ini adalah untuk mendapatkan menantu yang memuaskan. Namun, dia tidak mengatakan apapun tentang orientasi seksual putrinya. Jelas sekali dia sedang menipu orang. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak melakukan ini demi keuntungan mereka sendiri. Jadi, dia tidak merasa bersalah. 257 Beberapa hari kemudian, di hutan, Lin Long sedikit mengernyit. Dalam beberapa hari terakhir, karena dia ingin membuat terobosan ke peringkat 2 Martial Lord, dia memperlambat kecepatannya. Siapa sangka dia akan menemukan aura yang mengikutinya. Meski tidak dekat, ia selalu tergantung di belakangnya. Lin Long tidak khawatir kalau itu adalah Chen Ming, karena jika itu dia, dia akan segera menyusul dan mulai bertarung. Sudah waktunya untuk melihat siapa orang itu, gumam Lin Long pada dirinya sendiri. Saat dia berbicara, Lin Long meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, dia mengoperasikan dantian rekod, menyembunyikan auranya sepenuhnya. Kemampuan menyembunyikan aura dari dantian rekod adalah sesuatu yang bahkan Chen Ming tidak bisa temukan. Tentu saja, dia tidak khawatir ketahuan oleh orang di belakangnya. Setelah berjalan agak jauh, Lin Long segera bersembunyi di bawah pohon besar dan bersiap menunggu kelinci mendatanginya. Setelah beberapa saat sebatang dupa, seseorang muncul dalam garis pandangnya. Orang itu jelas-jelas menemukan ada yang tidak beres, jadi dia sangat berhati-hati. Namun, bagaimana dia bisa melihat bahwa Lin Long sedang menunggunya di depan? Tidak lama kemudian, dia akhirnya memasuki jangkauan penyergapan Lin Long. Lin Long segera muncul. Pada saat yang sama, Raging Flambis juga dengan cepat bergegas menuju orang tersebut, dengan cepat mengelilinginya. Itu kamu. Ketika dia melihat wajah orang itu, Lin Long merasa sedikit terkejut. Orang itu adalah Liao Wan. Karena Sha Liao Wan menutupi wajahnya, selain fakta bahwa kondisi kembali ke masa muda Liao Wan telah benar-benar hilang, Lin Long tidak mengenalinya. Wajah Lin Long langsung menjadi gelap. Mengapa kamu mengikutiku? Liao Wan segera berlutut dan berkata, Saudara Lin Long, aku ingin meminta sesuatu padamu, itu sebabnya aku mengikutimu. Tidak, aku tidak mengikutimu. Aku hanya tidak bisa mengikutimu, itu sebabnya aku harus mengikutimu dari jauh. Bagaimana kamu bisa mengikutiku? Lin Long tidak peduli tentang itu, dan malah bertanya. Jika dia tidak memahaminya, dia tidak akan merasa nyaman. Lagipula, dengan kekuatan Liao Wan, dia seharusnya tidak bisa mengikutinya. Liao Wan dengan cepat mengeluarkan sebuah benda dari dadanya. Itu adalah piringan kecil dengan jarum di atasnya, mirip dengan kompas. Ini adalah harta karunku. Jika aku merasakan aura orang yang diikuti, aku bisa menggunakan formasi rahasia kecil yang diletakkan di atasnya untuk mencari orang yang diikuti. Namun, jika jarak antara aku dan orang itu terlalu besar, saya tidak akan bisa mengejarnya, jelas Liao Wan. Lin Long sedikit terkejut karena benda ini. Dia telah melihat hal ini di kehidupan sebelumnya dan tahu bahwa itu sangat jarang. Dia tidak menyangka Liao Wan memilikinya di tangannya. Namun, dia tidak tertarik dengan hal tersebut, karena dengan kemauan spiritualnya yang kuat, dia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh hal tersebut. Lin Long tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat pihak lain hanya bisa melacaknya karena barang ini. Karena jika itu hal lain, maka dia harus berhati-hati. Apakah kamu mengikutiku karena segel di tubuhmu? Lin Long bertanya. Sejujurnya, dia sudah memberi Liao Wan sejenis pil sebelumnya. Dengan pil itu, pembatasan tersebut akan hilang setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, hal itu tidak akan mempengaruhi Liao Wan sama sekali. Tentu saja, dia tidak menjelaskan hal ini kepada Liao Wan. Sebagian karena pembatasan pada tubuhku. Tapi yang paling penting, aku ingin mendapatkan susu spiritual teratai hijau itu. Liao Wan mengangkat kepalanya dan berkata, Susu spiritual teratai hijau. Lin Long mengerutkan kening. Metode kultifasiku memiliki beberapa kekurangan. Aku perlu meminum susu spiritual teratai hijau. Kalau tidak, suatu hari aku mungkin akan mengamuk. Kata Liao Wan dengan wajah pahit. Begitukah? Kalau begitu kemarilah dan biarkan aku melihatnya. Kata Lin Long. Karena pihak lain masih memiliki batasan pada tubuhnya, dia tidak khawatir pihak lain akan berani melakukan apapun. Liao Wan buru-buru berjalan mendekat. Lin Long memeriksa denyut nadinya dan memasukkan gelombang suanki. Setelah itu, dia terlihat pengertian. Melihat ekspresi Lin Long, Liao Wan buru-buru berkata, Adik Lin, mungkinkah kamu tahu cara mengatasi kekurangan dalam metode kultifasi saya? Penampilan Lin Long sangat komprehensif dan dia bahkan bisa menakuti ahli iblis itu. Oleh karena itu, dia tidak ragu Lin Long bisa melakukannya. Tentu saja, Lin Long mengangguk. Masalah ini adalah masalah kecil baginya, yang merupakan seorang alkemis kuat di kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mau menggunakan susu spiritual terate hijau. Kalau begitu, Adik Lin, tolong bantu aku mengatasi kekurangan ini. Jika saatnya tiba, aku pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Wajah Liao Wan berseri-seri saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Hadiah, saya tidak peduli dengan imbalan Anda. Lin Long sangat berterus terang. Lalu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Liao Wan berkata dengan canggung. Bagaimana dengan ini? Kembalilah ke klanku bersamaku dan lindungi anggota klanku selama tiga tahun. Jika kamu setuju, aku akan membantumu mengatasi kekurangan di tubuhmu ketika saatnya tiba, kata Lin Long. Beberapa hari yang lalu, dia dikejar oleh Chen Ming. Ketika dia memikirkan betapa lemahnya Su Ran Ran, Su Qingqing, dan Xiao Dai sendirian di kota Cubarat, akan sangat berbahaya jika ada orang idiot yang mencari masalah dengan mereka. Oleh karena itu, ketika dia melihat Liao Wan memohon padanya, pemikiran seperti itu langsung muncul di benaknya. Ini, Liao Wan sedikit ragu, tapi dia segera menyetujuinya. Bagaimanapun, dia telah tersiksa oleh kelemahan ini selama puluhan tahun. Sekarang dia hanya perlu tiga tahun untuk bebas, bagaimana mungkin dia tidak setuju. Terlebih lagi, dia merasa bahwa pencapaian pemuda ini di masa depan pasti akan sangat mengejutkan. Saat itu, dengan hubungan mereka, dia pasti bisa meraup keuntungan. Justru karena itulah dia akhirnya setuju. Baiklah, kalau begitu ikut aku ke kota Cubarat, kata Lin Long. Untuk menenangkan Liao Wan, dia bahkan langsung membuat pil. Setelah Liao Wan mengkonsumsinya, dia langsung merasa jauh lebih rileks. Pada saat itu, bagaimana mungkin Liao Wan masih tidak mempercayai Lin Long? Tentu saja, identitas seorang alkemis yang ditampilkan Lin Long juga mengejutkannya. Baiklah, aku pergi dulu. Kamu bisa mencariku di keluarga Lin di peta ini nanti, kata Lin Long sambil menyerahkan peta kepada Liao Wan dan menunjuk ke arah kota Barat Chu. Setelah mengatakan itu, dia segera mengaktifkan sayap hijaunya dan terbang ke angkasa. Saat dia melihat sayap hijau di punggung Lin Long, Liao Wan langsung tercengang. Baru sekarang dia mengerti bagaimana Lin Long bisa lolos dari kejaran ras iblis. Pada pagi hari lebih dari 20 hari kemudian, Lin Long akhirnya memasuki kota Chu Barat. Pada saat itu, seekor kucing buas tiba-tiba menerkamnya dari semak-semak di sampingnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan Valetsun Divine Sword dan menebas binatang buas itu. Berbeda dengan sebelumnya, pedang ilahi matahari ungu saat ini dikelilingi oleh dua jenis api spiritual. Salah satunya adalah api spiritual es, dan yang lainnya adalah api spiritual logam. Dua api spiritual yang berbeda menyebabkan pedang ilahi matahari ungu tampak semakin aneh. Di saat yang sama, kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya bahkan lebih besar. Hampir dengan tebasan ringan, binatang buas di depannya langsung diiris menjadi dua bagian. Kemudian, api itu dibakar menjadi tumpukan abu oleh dua api spiritual. Itu adalah keterampilan teknik tubuh yang telah dipahami Linlong dalam beberapa hari terakhir. Saat menggunakan keterampilan bela diri, dia bisa mengaktifkan dua jenis api spiritual secara bersamaan. Dengan begitu, jurus yang diaktifkan akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, keterampilan seperti itu telah dijelaskan dalam teknik tubuh. Linlong belum sepenuhnya memahaminya sebelumnya. Dalam 20 hari terakhir, Linlong juga berhasil menembus level kedua martial lord. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah membuat terobosan yang lebih besar. Tidak lama kemudian, Linlong tiba di gunung belakang keluarga Lin di kota Cubarat. Alasan mengapa dia tidak menggunakan sayap hijau selama sisa perjalanan adalah karena dia ingin membiasakan diri dengan teknik tubuh baru. Melihat keluarga Lin di depannya, Linlong tersenyum ringan, lalu segera mengaktifkan sayap hijau dan terbang menuju keluarga Lin. Namun, agar tidak mengejutkan dunia, Linlong masih berhenti tidak jauh dari keluarga Lin, lalu berjalan dengan langkah besar menuju gerbang keluarga Lin. Yang dia rasakan aneh adalah biasanya, seharusnya ada beberapa orang dari keluarga Lin di jalan di luar gerbang. Namun, saat ini, tidak ada satu orang pun. Linlong tidak bisa menahan perasaan tidak enak di hatinya. Segera, dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan. Setelah berpikir sejenak, Linlong memutuskan untuk pergi ke halaman rumahnya sendiri terlebih dahulu. Bagaimanapun, Su Ran Ran, Su King Ching, dan Little Dai semuanya tinggal di sana. Halaman rumahnya telah direnovasi sebelum pernikahan, dan tidak lagi kumuh seperti dulu. Mati kecil, Tuan Mudamu telah kembali, Linlong segera berteriak setelah memasuki halaman. Namun, Little Dai, yang seharusnya terbang seperti kupu-kupu, tidak terlihat. Hanya seorang gadis pelayan yang bergegas keluar. Sesuatu pasti telah terjadi. Linlong, yang berpikir demikian, langsung bertanya, ada apa? Kemana perginya Ran Ran, King Ching, dan Little Dai? Mereka, mereka ada di rumah kepala suku, gadis pelayan itu berkata dengan cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Linlong memandang gadis pelayan itu dan bertanya. Di bawah tatapan Linlong, gadis pelayan itu menjadi semakin gugup. Aku, aku juga tidak tahu. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut darinya, Linlong langsung berbalik dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, dia sampai di halaman kepala suku. Di luar halaman, dia melihat banyak orang dari klan. Melihat Linlong tiba-tiba muncul di depan mereka, kegembiraan segera muncul di wajah awalnya yang khawatir. Tuan muda Linlong telah kembali. Mereka berteriak kegirangan. Setelah suara mereka terdengar, sosok mungil Little Dai sudah berlari keluar halaman. En, kecepatan Su King Ching juga tidak lambat. Dia jelas keluar kemudian, tapi tidak lama kemudian, dia sudah berada di depan Little Dai. Selain Little Dai dan Su King Ching, ada juga Su Ran Ran, kepala suku Lin King Shan, dan yang lainnya. En, ayah Su Ran Ran dan Su King Ching juga ada di sana. Mereka semua segera keluar dari halaman. Setelah Su King Ching bergegas, dia segera memeluk Linlong dan menangis bahagia. Suamiku, aku, kupikir aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Little Dai, sebaliknya, memegang tangan kanan Linlong dan juga menangis bahagia. Tuan muda, kamu, kamu akhirnya kembali. Apa yang kamu tangisi? Bukankah aku baik-baik saja? Meski itu yang dia katakan, Linlong tetap menepuk kepala mereka dengan lembut. Setelah semua orang tersentuh beberapa saat, mereka berjalan ke halaman kepala Lin King Shan bersama-sama. Saat ini, Linlong memandang Lin King Shan dan bertanya, kakek, apa yang sebenarnya terjadi? 258. Seperti ini, beberapa hari yang lalu, Ran Ran dan King King pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang. Mereka bertemu dengan seseorang dari klan Mo besar di kota Ping Hei yang datang ke kota Cu Si kami untuk bermain. Saya tidak tahu kenapa tuan muda dari klan besar ini menyukai Ran Ran dan King King. Dia tidak akan berhenti sampai dia menikahi mereka. Selain itu, dia memberi kita tenggat waktu untuk memberi mereka jawaban lusa, kalau tidak kita akan mendapat masalah, kata Lin King Shan. Kota Ping Hei adalah kota yang berdekatan dengan kota angin hitam. Orang-orang dari klan Mo, apakah klan itu sangat kuat? Linlong berkata dengan sedikit cemberut. Jika klan itu tidak kuat, mustahil bagi Lin King Shan dan yang lainnya menjadi begitu gugup. Aku pernah mendengar bahwa klan Mo memiliki beberapa martial lord. Master dari klan Mo bahkan adalah martial lord tahap akhir. Dibandingkan dengan mereka, kita benar-benar terlalu kecil, kata Su Tian Hua di sampingnya. Selain itu, klan Mo tampaknya mengenal orang-orang yang lebih berkuasa, tambah Lin King Shan. Apakah begitu? Linlong mencibir. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, jika mereka memprovokasi dia, Linlong, dia pasti akan membuat mereka membayar harganya. Suamiku, karena kekuatan mereka terlalu kuat, itu sebabnya aku tidak mengaktifkan rune yang kamu tinggalkan untukku. Pada saat itu, Su Ran Ran memandang Linlong dan berkata dengan suara kecil. Sebelum pergi, Linlong meninggalkan sebuah rune untuk Su Ran Ran sehingga dia dapat mengaktifkannya ketika dia menghadapi sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Dia tidak menyangka Su Ran Ran begitu takut. Tidak apa-apa, Linlong tersenyum ringan. Dia tahu Su Ran Ran melakukannya demi kebaikannya sendiri karena dengan kekuatan yang dia miliki ketika dia pergi, bahkan jika dia kembali, dia tidak akan bisa banyak membantu. Namun, sekarang berbeda. Dia, Linlong, sudah menjadi kuat. Jadi, setelah tersenyum, wajahnya menjadi gelap. Ran Ran, apapun yang terjadi, jika kamu menemui hal seperti ini lagi, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Mem, mendengar kata-kata Linlong, Su Ran Ran dengan cepat mengangguk. Kakek, bagaimana rencanamu menghadapi ini? Linlong bertanya pada Lin King Shan dan Su Tian Hua. Kami masih mendiskusikannya, tapi bagaimanapun juga, kekuatan lawan kami bukanlah sesuatu yang bisa kami atasi. Bahkan orang-orang yang datang ke kota Cusi kali ini telah mencapai tahap tengah alam Marsial Lord. Jadi, kami berencana untuk bertanya atas bantuan dari kota angin hitam, dan berharap penguasa kota angin hitam dapat membantu kita. Kata Lin Shan Shan. Namun, kami tidak berani berharap apapun, karena penguasa kota-kota angin hitam tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan pihak lain. Jika saatnya tiba, kemungkinan besar dia akan berpura-pura tidak berdaya, tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa melakukan ini. Su Tian Hua menghela nafas. Oh, apakah kamu sudah mengirimkan surat meminta bantuan? Linlong bertanya. Kami baru saja mendiskusikannya. Kami bahkan belum mulai menulisnya. Lin Shan Shan sedikit terkejut. Kalau begitu tidak perlu menulis, kata Linlong dingin. Tidak perlu menulis, lalu apa yang harus kita lakukan? Lin King Shan dan yang lainnya segera berteriak dengan cemas. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita akan menghadapinya ketika tentara datang. Bukankah mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri? Saya akan membiarkan mereka melihat tinju siapa yang lebih keras, kata Linlong. Tapi, Longer, orang-orang yang datang ke kota Cusi adalah Raja Beladiri tingkat menengah. Bahkan Tuan Muda Mereka, Mo Yinghao, memiliki kekuatan Raja Beladiri tingkat ketiga, kata Lin King Shan dengan cepat. Sejujurnya, Mo Yinghao ini benar-benar jenius. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa berkultivasi ke alam Marsial Lord sebelum usia 22 tahun. Su Tianhua tidak bisa menahan nafas pada saat itu. Mendengar mereka berdua mengatakan itu, kerumunan di sekitarnya kembali menjadi sedih. Linlong tersenyum ringan dan berkata, kakek, ayah mertua, jangan khawatir. Saya, Linlong, punya kekuatan untuk menghadapi mereka. Lama, kamu punya kekuatan untuk menghadapinya. Lin King Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yang lain mau tidak mau memeriksa ulang Linlong. Namun, mereka tidak melihat sesuatu yang berbeda pada dirinya. Kemampuan menyembunyikan aura dan Tian Rekot terlalu kuat. Bahkan Lin King Shan yang terkuat pun tidak dapat melihat sesuatu yang berbeda. Kekuatan Lin King Shan saat ini telah mencapai level Marsial Lord tingkat kedua. Tentu saja, kekuatanku saat ini telah mencapai level Marsial Lord tingkat kedua, kata Linlong sambil tersenyum. Saat dia berbicara, semburan aura kuat segera keluar dari tubuhnya. Merasakan kekuatan Linlong, kegembiraan segera muncul di wajah Lin King Shan dan yang lainnya. Namun, mereka dengan cepat menggelengkan kepala. Lin King Shan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Lama sekali, meskipun kekuatanmu telah mencapai tingkat Marsial Lord tingkat kedua, kekuatan kita masih sangat lemah. Kita terlalu jauh dari mereka. Bagaimana jika kita menambahkan ini? Saat dia berbicara, seuntai api putih pucat muncul di tangan Linlong. Saat api muncul, suhu sekitar langsung turun. Melihat api, Lin King Shan dan yang lainnya kembali merasakan kegembiraan di wajah mereka. Namun, tak lama kemudian, mereka masih menggelengkan kepala. Meskipun api spiritual membuat kekuatan Linlong sedikit lebih kuat, masih ada jarak antara dia dan lawannya. Selain itu, orang-orang yang lebih berkuasa belum datang. Bagaimana jika kita menambahkan ini? Saat dia berbicara, Linlong langsung melepaskan Raging Flambis. Segera setelah dilepaskan, tubuh Raging Flambis meledak dengan kekuatan Marsial Lord tingkat menengah. Melihat binatang api mengamuk, Lin King Shan dan yang lainnya tercengang sekali lagi. Mereka tidak mengira Linlong, selain memiliki api spiritual, juga bisa mengendalikan Fierce Beast yang kuat. Terlebih lagi, kekuatan Fierce Beast bahkan lebih kuat dari miliknya. Saat itu, ketika mereka melihat Linlong, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka tidak mengerti bagaimana Linlong melakukan itu. Setelah Sok, tentu saja mereka merasakan gelombang kebahagiaan. Kakek, ayah mertua, meskipun kekuatan mereka masih sangat kuat, pada tahap ini, apa yang perlu kita khawatirkan? Mengapa berkompromi? Mari kita lawan mereka dengan pedang dan tombak sungguhan, kata Linlong dengan lantang. Oke, ayo kita lawan mereka. Biarkan mereka menindas kita. Mendengar kata-kata Linlong, bahkan Lin Kingshan yang sudah tua pun merasakan darahnya mendidih. Ayo kita lawan mereka. Kerumunan di sekitarnya juga dengan lantang menyetujuinya. Selain dorongan dari Linlong, alasan mengapa mereka melakukan itu adalah karena kekuatan yang ditunjukkan Linlong saat ini dapat sepenuhnya melawan keluargamu. Meski di permukaan, kekuatan mereka masih lebih lemah dibandingkan pihak lain, namun jika pihak lain ingin memakannya, tidak akan semudah sebelumnya. Mereka harus membayar harganya. Apakah kamu ingin meminta bantuan dari Black Queen City? Setelah beberapa saat kegembiraan, Lin Kingshan berkata lagi. Tidak perlu. Linlong segera menolaknya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang kota angin hitam. Pihak lain tidak akan menyinggung keluarga mo demi keluarga kecil Lin mereka. Setelah membuat keputusan seperti itu, keluarga tersebut berkumpul untuk makan. Setelah makan, Linlong mengikuti Su Ran Ran, Su Qing Qing, dan Xiao Dai kembali ke rumah. Setelah itu, Linlong secara alami mengungkit masalah seperti itu. Lagipula, dia sudah lama tidak bertemu mereka, dan hatinya sangat merindukan mereka. Pada awalnya, Su Ran Ran tidak mengizinkannya apapun yang terjadi. Bagaimanapun, musuh bisa menyerang kapan saja, dan dia tidak ingin Linlong terganggu oleh hal seperti itu. Baru setelah Linlong mengatakan bahwa kultivasi bersama dapat meningkatkan kekuatannya, Su Ran Ran memikirkan tubuh indahnya sehingga dia melepaskan gagasan seperti itu. Untuk sesaat, kamar Linlong langsung dipenuhi warna musim semi. Tentu saja, Xiao Dai muda secara alami dikucilkan. Setelah beberapa kali bercinta, kedua wanita itu kelelahan. Saat itulah Linlong keluar dari ruangan. Begitu dia keluar, dia melihat Xiao Dai yang cemberut. Ada apa? Xiao Dai? Linlong bertanya sambil membelai kepala Xiao Dai. Muda, Tuan Muda, Xiao Dai apa? Kapan aku bisa melayanimu? Xiao Dai mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Setelah mengatakan itu, wajahnya langsung memerah, tapi matanya masih terbuka lebar saat dia melihat ke arah Linlong. Gadis kecil, kamu masih muda. Linlong langsung tertawa. Siapa bilang aku muda? Xiao Dai membusungkan dadanya, tidak yakin. Ahem? Baiklah, jangan bicarakan ini dulu. Tuan Muda punya hadiah untukmu. Apakah kamu menginginkannya? Linlong dengan canggung mengubah topik pembicaraan. Hadiah apa? Mata Xiao Dai langsung berbinar. Hadiah ini dapat membantu Anda mengubah fisik Anda dan kemudian berkultivasi. Linlong berkata dengan serius. Ah masa? Xiao Dai berkata tidak percaya. Tentu saja, Linlong menganggup dengan berat. Sejujurnya, dia sedikit bersemangat. Bagaimanapun, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Itu hebat. Xiao Dai begitu gembira hingga air mata mengalir di pipinya. Xiao Dai, selamat. Saat ini, Su Ran Ran dan Su Qingqing, yang sudah mengenakan pakaian mereka dan keluar kamar, tersenyum pada Xiao Dai. Setelah sekian lama tinggal bersama Xiao Dai, mereka sudah lama menganggap Xiao Dai sebagai saudara perempuan mereka. Bahkan Su Qingqing, yang pernah berkonflik dengan Xiao Dai sebelumnya, telah melepaskan prasangka buruknya. Jadi pada saat ini, melihat Xiao Dai memiliki kesempatan seperti itu, mereka tentu saja berbahagia untuknya. Kalau begitu, Tuan Muda, apa yang kamu ingin Xiao Dai lakukan? Xiao Dai menyeka air mata di wajahnya dan menatap Lin Long. Duduklah dulu. Aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan setelah aku selesai meramu obat mujarab. Lin Long tersenyum. Mem, baiklah. Xiao Dai menganggup dengan berat. Selanjutnya, Lin Long mulai meramu-ramuan untuk merawat fisik khusus Xiao Dai. Obat mujarab ini membutuhkan beberapa bahan yang sangat khusus, tetapi dia sudah membelinya selama ini. Saat dia meramu obat mujarab, Xiao Dai dan yang lainnya secara alami memandang Lin Long dengan rasa ingin tahu dari samping. Jika itu adalah seorang alkemis biasa, mereka pasti akan terpengaruh oleh ini. Tapi dengan kekuatan Lin Long, bagaimana dia bisa terpengaruh? Setelah menghabiskan setengah jam, dia akhirnya membuat ramuan itu. Kemudian, Lin Long memberikan ramuan itu kepada Xiao Dai dan berkata, ini, ambil ramuan ini. Kemudian, Lin Long mencondongkan tubuh ke arah Su Ran Ran dan berbisik di telinganya. Setelah beberapa saat, Su Ran Ran mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, Lin Long berkata pada Xiao Dai, Xiao Dai, ikuti Ran Ran dan Qing Qing ke dalam kamar. Meskipun Xiao Dai dan Su Qing Qing tidak mengerti, mereka tetap mendengarkan Lin Long dan mengikuti Su Ran Ran ke dalam ruangan. Setelah pintu ditutup, Lin Long membiarkan Su Ran Ran dan Su Qing Qing melakukan tugasnya. 259. Setelah enam jam, Su Ran Ran dan Su Qing Qing akhirnya keluar dari kamar. Keduanya memiliki sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Saat mereka keluar, Su Qing Qing langsung bertanya, Suamiku, tubuh Xiao Dai terlihat sangat lemah. Apakah dia akan baik-baik saja? Lin Long tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Xiao Dai adalah orang biasa. Wajar jika hal seperti ini terjadi ketika dia baru saja melakukan kontak dengan tubuh energi yang kuat seperti susu spiritual terate hijau. Setelah beberapa saat, ketika kekuatan spiritual dari susu itu berpengaruh pada tubuhnya, dia akan baik-baik saja. Itu bagus. Su Ran Ran dan Su Qing Qing menghela nafas lega. Mereka awalnya mengira ada yang tidak beres. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Lin Long membuka pintu dan masuk. Kedua gadis itu mengikuti di belakangnya. Benar saja, begitu dia memasuki rumah, Xiao Dai, yang awalnya terlihat sangat lemah, tampak bersemangat. Tidak ada tanda-tanda kelemahannya sebelumnya. Terima kasih, Tuan Muda, kata Xiao Dai penuh rasa terima kasih. Dia bahkan ingin turun dari tempat tidur dan bersujud pada Lin Long. Setelah menyerap sebagian energi spiritual Green Lotus Spirit Milk, dia secara alami merasakan perubahan di tubuhnya. Namun, Lin Long mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dengan sedikit kemarahan di wajahnya, dia berkata, jangan bergerak. Kamu tidak bisa menyerap energi spiritual dari susuroh. Xiao Dai tidak berani bergerak. Dia hanya duduk di tempat tidur dengan Lin Long. Lin Long tentu saja hanya menakuti Xiao Dai. Segalanya sudah menjadi seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak menyerapnya jika dia bergerak sedikit? Baiklah, ulurkan tanganmu agar Tuan Muda melihatnya, kata Lin Long. Xiao Dai mengulurkan tangan kirinya. Lin Long mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan dua jari di denyut nadi Xiao Dai. Gelombang energi yang sangat besar segera mengalir ke tubuh Xiao Dai. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, wajah Lin Long dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bahkan berseru, tubuh indah teratai hijau, tubuh indah teratai hijau. Su Ran Ran dan dua lainnya tercengang oleh seruannya yang tiba-tiba. Suamiku, apakah tubuh indah teratai hijau itu? Su King Ching buru-buru bertanya. Tubuh indah teratai hijau berarti semua titik aku puntur di dalam tubuh diatur menurut urutan teratai hijau. Orang seperti ini jauh lebih kuat daripada orang biasa dalam hal menyerap energi spiritual. Lin Long tersenyum. Sejujurnya, Lin Long samar-samar merasa tubuh Xiao Dai tidak biasa. Dia tidak menyangka akan menjadi begitu menakjubkan setelah dikembangkan. Itu artinya bakat Xiao Dai luar biasa. Su Ran Ran dan Su King Ching membelalakkan mata mereka. Itulah maksudku. Dapat dikatakan jika Lil Dai menggunakannya dengan benar, tubuh indah teratai hijau ini tidak akan kalah dengan tubuh indahmu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Itu hebat. Su Ran Ran dan Su King Ching berseru serempak. Mereka sekarang seperti saudara perempuan dengan kupu-kupu kecil. Tentu saja mereka berharap kupu-kupu kecil bisa menjadi ahli bela diri yang kuat seperti mereka. Sekarang kupu-kupu kecil punya harapan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Namun, Xiao Dai tetaplah orang biasa. Jika dia ingin menjadi kuat, dia harus bergantung pada kalian. Kuharap kalian tidak mengecewakanku. Ekspresi Lin Long berubah serius di akhir pidatonya. Seng adalah Lin, dari Xiao dari panjang mati, dari Chen. Lin, dia dari Lin dari Su dari dari Chen, Yang King dari dari King. Dari King King dari Su dari Chen dari 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 dari. Dari King, King menganggup dari Yang. Su King Ching menganggup dengan sungguh-sungguh. Melihat kedua istri cantiknya begitu bijaksana, Lin Long tentu saja merasa sangat lega. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Entah seberapa kuat kedua istri tercintaku sekarang. Lin Long kemudian mengalihkan topik pembicaraan ke Su Ran Ran dan suaminya. Suamiku, kami telah berkultivasi siang dan malam setelah kamu pergi. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatanku telah menembus alam prajurit bela diri dan mencapai alam mentor bela diri LV2, kata Su King Ching. Hem, lumayan. Lin Long menganggup. Fakta bahwa Su King Ching dapat berkembang begitu cepat tanpa bimbingannya sudah sangat mengesankan. Su Ran Ran tersenyum dan berkata, Suamiku, kekuatanku juga telah mencapai tahap akhir dari alam master bela diri. Itu bagus juga, kata Lin Long sambil tersenyum. Selain ramuan yang ditinggalkan oleh Lin Long, peningkatan kekuatan kedua wanita itu lebih penting karena tubuh indah mereka dan seni dao surga campuran. Tentu saja, bakat kedua wanita itu juga lumayan. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan kultivasi kedua wanita itu secara alami lebih cepat daripada orang biasa. Namun, suamiku akan bisa membantumu berkembang dalam waktu singkat, tambah Lin Long. Oh, metode apa? Su Ran Ran dan Su King Ching segera melebarkan mata mereka. Xiao Dai, yang sedang berbaring di tempat tidur, juga menggerakkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja itu susu spiritual teratai hijau, kata Lin Long sambil tersenyum. Sebelumnya, ketika dia menggunakan susu spiritual teratai hijau untuk memurnikan ramuan untuk Xiao Dai, Lin Long memperkenalkan susu spiritual teratai hijau secara detail kepada ketiga wanita tersebut. Bukankah tadi sudah habis? Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tentu saja tidak, saya hanya menghabiskan setengahnya, kata Lin Long. Kalau begitu, suamiku, apakah kamu bermaksud membagi sisa susu spiritual teratai hijau dengan kami? Wajah Su Ran Ran dan Su King Ching langsung berseri-seri. Xiao Dai bisa langsung menggunakan susu spiritual teratai hijau untuk mengubah fisiknya, bagaimana mungkin mereka tidak melihat kekuatan susu spiritual teratai hijau. Lin Long tahu lebih baik daripada mereka berdua, karena ini adalah sesuatu yang bahkan ahli rilem Marsial Overlord dari klan Iblis pun datang untuk merebutnya. Jika hal ini tidak bagus, bagaimana hal itu bisa membuat khawatir ahli rilem Marsial Overlord? Itu juga karena dia tidak mau menyerah sedikitpun kepada Liao Wan. Kalau tidak, jika dia hanya memberikan sedikit kepada Liao Wan, dia tidak perlu bersusah payah memurnikan ramuan. Tentu saja, Lin Long mengangguk. Kalau begitu, haruskah kita mengolahnya menjadi ramuan untuk dikonsumsi? Su King bertanya. Tidak dibutuhkan. Lin Long menggelengkan kepalanya. Kalian bisa langsung mengkonsumsinya. Namun, ini sudah larut malam dan kalian semua sudah bekerja keras seharian penuh. Ini belum waktunya untuk mengkonsumsi susu spiritual teratai hijau. Sebaiknya kalian istirahat setengah hari. Baiklah, kami akan mendengarkan suami. Kedua wanita itu mengangguk. Meski mereka sudah tidak sabar untuk mengkonsumsi susu spiritual teratai hijau, mereka tetap patuh mendengarkan Lin Long. Segera, mereka bertiga pergi tidur dengan mengenakan pakaian. Tentu saja, Xiao Dai hanya bisa meninggalkan ruangan ini dan kembali ke kamarnya sendiri. Setelah tidur selama beberapa jam, mereka bertiga bangun dan menyantap makanan sebelum mengkonsumsi susu spiritual teratai hijau. Di antara mereka bertiga adalah Lin Long. Dia membagi sisa susu spiritual teratai hijau menjadi tiga porsi. Porsi terbesar adalah untuknya, dan dua porsi lainnya dengan jumlah yang sama diberikan kepada Su Ran Ran dan Su King Ching. Alasan kenapa dia membaginya seperti itu adalah karena akan sia-sia jika dia memberi terlalu banyak. Jumlah yang sesuai sudah cukup. Jumlahnya tidak akan mencukupi dan tidak akan terlalu banyak. Setelah mengonsumsi susu spiritual teratai hijau, mereka bertiga segera duduk di tanah dan mulai melantunkan mantra dalam hati. Setelah mengaktifkan dan Tian rekod, Lin Long perlahan menyerap susu spiritual teratai hijau. Setelah menyerapnya, Lin Long segera merasakan gelombang kenyamanan di sekujur tubuhnya. Susu spiritual teratai hijau memang bukan barang biasa. Namun, seiring berjalannya waktu dan jumlah energi yang diserapnya meningkat, tubuhnya justru terasa seperti akan mengembang. Lin Long tidak khawatir karena dia tahu itu karena energi susu spiritual teratai hijau terlalu kuat. Saat dan Tian rekod beroperasi, setelah energi diserap ke setiap bagian tubuhnya, perasaan itu lenyap. Setelah beberapa jam, Lin Long yang semula bermeditasi membuka matanya. Jejak kegembiraan muncul di wajahnya karena dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya telah langsung menembus alam Marsial Lord tingkat ketiga dari alam Marsial Lord peringkat dua yang asli. Kita harus tahu bahwa energi susu spiritual teratai hijau di tubuhnya belum terserap seluruhnya. Setelah beberapa hari lagi, ketika sisa energi di tubuhnya diserap sedikit demi sedikit, kekuatannya pasti akan menembus ke tingkat keempat. Kecepatan itu sama cepatnya dengan terbang. Baru sekarang Lin Long mengerti mengapa bahkan seniman bela diri klan mengerikan datang untuk memperebutkan susu spiritual teratai hijau. Setelah Lin Long membuka matanya, Su Ran Ran dan King King juga membuka mata mereka dua hingga empat jam kemudian. Begitu mereka membuka mata, kegembiraan langsung muncul di wajah mereka. Apa itu? Lin Long bertanya sambil tersenyum. Suamiku, kekuatanku sebenarnya telah menembus alam Master Bella diri tingkat delapan. Su Ran Ran berkata dengan tidak percaya. Kekuatanku juga telah menembus alam Master Bella diri tingkat kelima. Su King King juga berteriak kaget. Untuk mendapatkan terobosan besar dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan bahagia. Ini baru permulaan. Ketika kamu menyerap sisa energi dari susu spiritual teratai hijau, kekuatanmu akan meningkat lebih jauh lagi. Kata-kata Lin Long membuat mereka berdua kembali melompat ke girangan. Tuan Muda, Kapan? Kapan saya bisa berkultivasi? Si Aodai, yang menyelinap masuk tanpa sadar, bertanya dengan iri. Sebelum Lin Long dapat berbicara, Su King Ching telah menarik Si Aodai dan berkata, Ayo, Si Aodai, saya akan mengajarimu metode kultivasi. Di masa depan, suami pasti tidak akan mengganggumu. Lin Long Melihat Su King Ching dan Si Aodai yang berjalan ke samping, Su Ran Ran berkata dengan sedikit khawatir, Suamiku, meskipun kekuatan kita meningkat, klanmu masih terlalu kuat. Su Ran Ran pasti mengkhawatirkan masalah ini. Sepertinya aku harus menyelesaikannya secepat mungkin, pikir Lin Long dalam hati. Dengan pemikiran ini, dia tersenyum pada Su Ran Ran dan berkata, Ran Ran, jangan khawatir. Suamimu sangat kuat, bagaimana mungkin dia tidak mampu menghadapi klanmu? Itu bagus, kata Su Ran Ran. Meski itu yang dia katakan, bagaimana mungkin Lin Long tidak melihat kekhawatiran di hatinya? Mohan, kan, hari ini, aku akan memberitahumu kesalahan apa yang telah kamu lakukan, dan memberitahumu arti penyesalan. Lin Long mencibir di dalam hatinya. Kemarin, dia sudah mengetahui bahwa Tuan Muda Klan Mo bernama Mohan. Kemudian, dia menemukan alasan dan berkata kepada Su Ran Ran, Ran Ran, ajaris yaodai bersama King King, suami akan mencoba memahami beberapa keterampilan bela diri. Mem, oke. Setelah Su Ran Ran mengangguk, Lin Long memasuki ruangan lain. Namun, setelah menutup pintu, dia tidak mencoba memahami metode budidaya, melainkan berjalan keluar dari pintu belakang dan menuju pasar. 260. Kelompok Mohan sangat terkenal, jadi Lin Long dengan mudah menemukan mereka dan menghentikan mereka di pasar. Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi jalan Tuan Mudamo? Apakah kamu ingin mati? Begitu mereka melihat orang asing menghalangi jalan mereka, beberapa orang dalam kelompok itu langsung berteriak dengan keras. Hari-hari ini di kota Cubarat, semua orang membungkuk dan membungkuk kepada mereka dengan senyuman di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak peduli pada siapapun. Siapa sangka akan ada seseorang yang menghalangi jalan mereka? Tentu saja, mereka tidak mengira Lin Long adalah seorang ahli. Mereka mengira dia hanyalah Tuan Muda dari suatu klan yang tidak memiliki mata. Setelah memberinya pelajaran, dia secara alami akan merasakan sakit. Siapa saya? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Aku hanya orang biasa yang datang untuk memberimu pelajaran. Kamu cukup berani. Tahukah kamu siapa kami? Seseorang langsung tertawa dingin. Kau hanya antek dari klanmu. Kata Lin Long. Kamu benar-benar berani. Kamu sebenarnya, orang yang berbicara mengubah ekspresinya. Namun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena dia tidak bisa mengatakan bahwa rakyatnya adalah antek. Adapun yang lainnya, wajah mereka juga cemberut. Mereka sudah bisa melihat bahwa Lin Long hanya mencari masalah. Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu siapa namamu. Saat kata-kata tersebut diucapkan, seorang pria jangkung segera bergegas menuju Lin Long. Di saat yang sama, dia membuka tangan kanannya, berniat menamparkan wajah Lin Long. Meskipun Lin Long ada di sini untuk menimbulkan masalah, karena dantian reko telah menyembunyikan oranya, orang-orang ini tidak dapat melihat kekuatannya sama sekali. Mereka mengira dia hanyalah seorang seniman bela diri biasa. Bahkan Mohan yang arogan, yang berdiri di antara orang-orang ini, juga sama. Saat ini, Mohan memandang dengan dingin dari samping. Masalah seperti ini tentu saja tidak memerlukan dia melakukan apapun. Bawahannya akan menyelesaikannya. Tapi mereka salah. Pria jangkung itu baru saja ingin menamparkan wajah Lin Long ketika dia langsung terlempar karena pukulan Lin Long. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihat bagaimana Lin Long menyerang. Sampah. Lin Long dengan dingin mendengus. Ini. Melihat adegan ini, bawahan Mohan langsung tercengang. Orang harus tahu bahwa orang yang menyerang adalah seniman bela diri Rilem Master bela diri LV8. Siapa sangka dia akan langsung terlempar tanpa mengetahui bagaimana lawannya menyerang. Bahkan Mohan sedikit mengernyit. Mereka tahu bahwa Lin Long adalah orang yang sulit ditembus. Temanku, kamu punya kekuatan. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu karena telah melukai anak buahku. Mohan, yang sedang menonton di satu sisi, berkata sambil tertawa dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang ke depan dan mengirim serangan telapak tangan ke Lin Long. Meskipun performa Lin Long sangat kuat, dia tidak mengira dia, yang memiliki kekuatan seorang Marsial Lord, tidak dapat mengalahkan Lin Long. Menurutnya, Lin Long paling banyak adalah seniman bela diri Rilem Master bela diri puncak LV9. Meskipun dia meremehkan Lin Long, dia bahkan menggunakan 80% kekuatannya untuk memberi pelajaran pada Lin Long. 80% kekuatannya lebih dari cukup untuk menghadapi seorang Master bela diri. Namun, dia salah. Lin Long bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, serangannya tidak hanya gagal melukai Lin Long, tetapi dia juga dipaksa mundur selusin langkah oleh Lin Long. Darah di tubuhnya bergejolak. Mohan tentu saja merasa terhina setelah dipaksa mundur oleh serangan telapak tangan Lin Long. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan Lin Long. Dia sudah tahu bahwa Lin Long adalah seorang Marsial Lord. Orang-orang yang mengikutinya secara alami juga melihatnya. Saat itu, mereka semua sangat tercengang. Mau tak mau mereka merasa heran karena ada seorang Marsial Lord muda di tempat terpencil seperti itu. Bentrokan antar sekelompok orang pun sempat menarik perhatian masyarakat di pasar. Sekelompok besar orang telah mengepung mereka. Melihat bahwa orang yang membuat Mohan menderita adalah Lin Long, yang sudah lama tidak mereka temui, semua wajah mereka berseri-seri dengan gembira. Mohan sudah lama tidak berada di kota itu, tetapi perilakunya yang arogan dan sangat arogan menyebabkan penduduk kota sangat membencinya. Namun, kekuatan Mohan dan keluarga Moh memaksa mereka untuk menundukkan kepala. Sekarang, ada seseorang yang tidak takut akan kekuasaan dan menonjol untuk membuat Mohan menderita. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Penjaga pasar sudah sampai di samping. Secara logika, mereka seharusnya menghentikan pertarungan, tapi ketika mereka melihat situasinya, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Perjuangan yang bagus, Tuan Muda Lin Long Tuan Muda Lin Long pukul dia sampai ke kepala babi. Mohan ini tidak lebih dari sebuah bantal yang disulam di atas bantal. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Tuan Muda Lin Long. Bukan saja mereka tidak menghentikan perkelahian, mereka bahkan memimpin dengan cemohan dari samping, menyebabkan orang lain di pasar mengikuti dan mencemohan Mohan. Ketika dia melihat itu, wajah Mohan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia adalah putra surga yang bangga. Sejak dia masih muda, belum pernah ada orang yang berani mempermalukannya seperti itu, tapi sekarang... Kamu Lin Long Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa tidak senang di hatinya, Mohan menatap Lin Long dan berkata dengan dingin. Meskipun dia tidak menaruh perhatian pada Su Ran Ran dan suami Su King Ching, dia masih bisa mengingat nama Lin Long. Ya, jawab Lin Long. Bagus sekali. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu sehingga kamu bahkan tidak bisa menjadi laki-laki. Senyuman aneh muncul di wajah Mohan. Dia awalnya ingin menggunakan tekanan untuk membuat keluarga Lin menyerah, tapi melihatnya sekarang, melumpuhkan Lin Long adalah metode yang lebih baik. Meskipun Lin Long juga seorang martial lord, bagaimana dia bisa mengalahkannya? Bagaimanapun, keterampilan dan teknik bela diri, serta api spiritualnya yang kuat, bukanlah hal yang bisa dilawan oleh Lin Long. Dari apa yang dilihatnya, Lin Long, yang tinggal di desa terpencil dan miskin, tidak memiliki keterampilan atau teknik bela diri yang baik. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak melakukan apapun. Dia telah mengunjungi orang-orang dari keluarga lain, dan menemukan bahwa keterampilan dan teknik bela diri Cu Si Zen sangat lemah. Master bela diri dan prajurit bela diri sedikit lebih baik, tapi jika menyangkut martial lord, perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Beberapa martial lord bahkan tidak memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Saat itu, dia tertawa terbahak-bahak. Adapun api spiritual, orang-orang itu bahkan belum pernah melihatnya. Ketika mereka mendengar kata-kata, pengendali api spiritual, kaki mereka menjadi lemas. Menggabungkan segala macam keadaan, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lin Long. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung terangkat dari tanah, lalu menyerang dengan telapak tangannya. Terlebih lagi, energi dalam yang dia keluarkan bahkan membawa api kuning samar yang menyala samar di atasnya. Dia ingin membiarkan si Udik ini melihat apa itu api spiritual, dan apa itu pengendali api spiritual. Melihat energi mendalam yang dikirim Mohan ternyata ada api di dalamnya, ekspresi orang-orang Cu Si Zen di sekitarnya berubah drastis. Mohan ini adalah pengendali api spiritual. Tuan muda Lin Long sudah tamat. Meskipun kekuatannya setara dengan lawannya, bagaimana dia bisa menjadi tandingan seseorang yang memiliki api spiritual. Aku khawatir Tuan muda Lin Long pun bukan tandingannya. Saat itu, mereka agak menyesal telah memprovokasi Mohan. Mendengar suara kaget orang-orang di sekitarnya, Mohan merasa lebih senang. Pada saat yang sama, kekuatan telapak tangan yang dia kirimkan ke arah Cu Si Zen menjadi lebih ganas. Ia ingin meninggalkan kenangan tak terlupakan untuk lawannya. Dia ingin langsung melumpuhkan pihak lain dan kemudian mengambil dua wanita pihak lain untuk dirinya sendiri. Dari apa yang dia lihat, Cu Si Zen tidak layak memiliki wanita seperti mereka. Namun, ekspresi senang di wajahnya dengan cepat membeku. Dia menemukan bahwa energi mendalam yang dikirimkan Mohan juga memiliki nyala api yang samar. Jika tidak, api spiritual Cu Si Zen tampaknya menjadi lebih aneh dan menakutkan. Ketika Cu Si Zen menggunakan api spiritualnya, suhu udara di sekitarnya langsung turun hingga titik beku. Uap air yang mereka hirup bahkan berubah menjadi pecahan es. Api spiritual apakah itu yang begitu menakutkan? Mohan sangat heran. Setelah orang-orang Cu Si Zen di sekitarnya pulih dari keterkejutan mereka, mereka langsung bersorak karena mereka tahu bahwa api spiritual Lin Long jauh lebih kuat daripada api Mohan. Jika mereka tahu bahwa Lin Long masih memiliki api spiritual lain, yang belum dia gunakan, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Agar tidak mengejutkan dunia, Lin Long tidak menggunakan dua api spiritual secara bersamaan. Lagi pula, bahkan dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat seseorang yang bisa menggunakan dua api spiritual pada saat yang bersamaan. Ketika kerumunan orang tercengang, kedua kekuatan itu bertabrakan. Kemudian, dengan rangan teredam, Mohan terlempar. Di udara, dia bahkan mengeluarkan setegup darah. Itu terlalu kuat, bukan? Melukai lawannya dengan satu serangan. Melihat pemandangan itu, tak ada seorang pun yang tak kaget. Dari apa yang mereka lihat, bahkan jika api spiritual Lin Long kuat, dia setidaknya harus bertukar beberapa pukulan sebelum ada hasilnya. Siapa yang mengira Lin Long akan mengalahkan lawannya dengan satu serangan? Alasan mengapa Lin Long bisa mengalahkan lawannya dengan satu serangan, selain kekuatan api spiritualnya, juga karena kekuatannya yang kuat. Kekuatannya telah mencapai alam Marsial Lord tingkat ketiga, selangkah lagi untuk memasuki tingkat keempat. Tentu saja, dia jauh lebih kuat dari Mohan. Adapun keterampilan bela diri, apakah dia, Lin Long, tidak memiliki keterampilan bela diri? Dalam situasi seperti ini, tentu saja, dia mengirim Mohan terbang dengan satu serangan. Mohan yang malang, meskipun dia terluka parah, dia masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya Lin Long. Melihat luka Mohan, bawahannya segera menghampirinya untuk mendukungnya. Melihat Mohan yang awalnya berwajah penuh arogansi, dalam keadaannya yang menyedihkan saat ini, penonton langsung bertepuk tangan dan bersorak. Aku sudah bilang kalau Mohan ini bukan tandingan Tuan Muda Lin Long. Mohan, pergilah dari kota Gritcu. Jangan berpikir bahwa penduduk kota Gritcu mudah ditindas, seseorang bahkan berteriak. Benar, pergilah dari kota Gritcu. Setelah satu orang berteriak, yang lain pun mengikuti dan berteriak. Sebelumnya, Mohan adalah seseorang yang tidak bisa mereka kalahkan. Pada saat itu, Lin Long secara langsung dan bersih mengalahkannya. Tentu saja, emosi yang mereka tekan di dalam hati mereka meledak. Ekspresi Mohan sangat jelek, tapi di bawah tekanan kuat Lin Long, dia tidak berani mengeluarkan suara. Adapun bawahan Mohan, tidak satupun dari mereka yang berani bersuara. Lin Long mengangkat tangannya, memberi isyarat agar orang-orang di sekitarnya diam. Kemudian, sambil menatap Mohan, dia dengan dingin berkata, Mohan, hari ini adalah sedikit pelajaran untukmu. Jika kamu terus bersikeras melakukan sesuatu dengan cara yang salah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Itu yang dia katakan, tapi di dalam hatinya, dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Mohan. Jika tidak banyak orang di sekitar, Mohan pasti sudah mati. Dan sekarang, dia hanya membiarkannya hidup lebih lama. Siapa yang berani menyerang anggota keluarga Moku? Tepat pada saat itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di udara. Segera setelah itu, seorang pria parubaya melayang ke langit dari jauh, lalu mendarat dengan mantap di samping Mohan. Aura di tubuh orang ini sungguh mencengangkan. Ketika dia muncul, orang-orang di kota Gritchu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Terima kasih telah menonton!